UMG Season 217, Menghentakkan Kaki Yang Dipilih Surga Pusat Kekuatan Kaisar Surgawi sudah lama tidak bergerak. Reaksi mereka cukup untuk membuktikan betapa hebatnya keterkejutan yang dibawa kekuatan Long Yuan kepada mereka. Long Tianyu mengelus beruangnya dan berkata sambil tersenyum, kalian juga terlalu meremehkan Long Yuan. Ini bukan kekuatan sejatinya, namun, menggunakannya untuk menangani Ye Yuan sudah cukup. Petik 2. Ah apa, ini masih belum semua kekuatannya. Ketika Long Zifeng mendengar ini, bola matanya hampir keluar. Penghancuran petir surgawi, tanpa bakat yang menantang surga, tidak ada cara untuk membangunkannya. Tapi Long Tianyu berkata bahwa ini masih bukan kekuatan sebenarnya dari Long Yuan. Lalu seberapa mengerikankah kekuatan sejati pria ini? Kelompok kaisar surgawi tidak bisa membantu tetapi agak mulai memiliki keraguan tentang kehidupan. Long Tianyu memiliki tampilan yang sombong dan berkata dengan senyum tipis, Long Yuan adalah putra naga langit yang paling berbakat dari benteng naga langit saya dalam satu juta tahun ini, bukan salah satu dari. Bakatnya dapat diperingkat bahkan saat melihat seluruh klan naga. Di masa depan, hampir menjadi taruhan yang pasti baginya untuk menjadi kaisar surgawi yang transenden. Petik 2. Semua kaisar surgawi tidak bisa berkata-kata. Awalnya mereka mengira Ye Yuan bisa menjadi kuda hitam dalam pertempuran putra naga kali ini, atau bahkan mengirim ancaman ke Long Yuan. Tapi melihatnya sekarang, semua orang terlalu banyak berpikir. Bakat Ye Yuan bahkan tidak layak untuk membawa sepatu Long Yuan. Lalu bagaimana jika atafism Dragon Soul? Jadi bagaimana jika transformasi ketujuh yang sempurna? Bakat terkuat ras naga masih merupakan kekuatan garis keturunan, masih kemampuan surgawi bawaan. Morningstar sedikit mengangguk, menunjukkan ekspresi setuju. Jelas, dia sangat puas dengan Long Yuan. Kali ini, bahkan Long Xiao Chun tidak berani berbicara dan menembak Long Tianyu lagi. Karena dia juga agak ragu tentang apakah Ye Yuan bisa menahan lautan petir yang menakutkan lagi. Di tengah lautan petir yang tak berujung, Long Yuan berdiri dengan bangga. Sekarang, apakah Anda tahu perbedaan antara Anda dan saya? Seribu tahun kemudian, Anda tidak akan bisa membayangkan alam saya. Bahkan tidak memahami kemampuan surgawi bawaan, hanya orang seperti sampah seperti Anda juga berani berbicara liar tentang bakat. Kata Long Yuan dengan tatapan menghina. Ye Yuan tidak memiliki kegembiraan atau kesedihan di wajahnya dan berkata dengan tenang, Siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak memahami kemampuan surgawi bawaan? Ekspresi Long Yuan berubah, tapi kemudian dia melihat tekanan garis darah di tubuh Ye Yuan tiba-tiba meletus. Momentum yang mengesankan itu sebenarnya tidak jauh lebih lemah darinya. Roh naga sejati berubah menjadi naga besar dan berputar di sekitar Ye Yuan, itu benar-benar seperti makhluk hidup. Aura yang berasal dari zaman kuno yang hebat membuat seluruh lautan petir mulai bergetar. Petir gayung tak terbatas yang melaju ke langit tampaknya memiliki kecerdasan, tidak berani mendekati Ye Yuan. Ekspresi Long Yuan berubah dengan liar, menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Itu, kemampuan surgawi bawaan macam apa itu? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Long Zifeng berteriak kaget. Bukan hanya dia, semua kaisar surgawi memiliki ekspresi kosong di wajah mereka. Jelas, mereka semua belum pernah melihat kemampuan surgawi bawaan Ye Yuan sebelumnya. Hanya cahaya di mata Morningstar yang menjadi lebih terang dan lebih terang. Naga sesat mendominasi ruang angkasa. Sudah berapa lama sejak seseorang di klan Nagaku membangunkannya? Morningstar berkata sambil mendesah emosional. Long Xiao Chun sepertinya mengerti dan tidak mengerti dan bertanya dengan ragu, naga sesat mendominasi ruang. Kedengarannya seperti itu sangat buruk. Apakah itu sangat mengesankan? Petik 2. Naga sesat mendominasi ruang angkasa. Itu sebenarnya naga jahat yang mendominasi ruang. Ini, ini bukan kemampuan surgawi bawaan yang legendaris, kan? Long Ziveng gemetar dan berteriak karena terkejut. Dewaku, kemampuan surgawi bawaan pertama yang dibangkitkan orang ini sebenarnya adalah naga jahat mendominasi ruang. Seorang kaisar surgawi berteriak dengan aneh. Aku, aku menarik kembali kata-kataku sebelumnya. Kedua orang ini sama-sama monster. Petik 2. Ada keributan di antara para kaisar surgawi, tercengang oleh pemandangan di depan mata mereka. Hanya ekspresi Long Tianyu yang tampak agak tidak wajar. Morningstar menganggup dan menjawab Long Xiao Chun, kemampuan surgawi bawaan yang sangat mengesankan. Ras naga kita adalah spesies yang dijaga surga, dengan garis keturunan kita yang mengandung kekuatan dao surgawi. Oleh karena itu, kemampuan surgawi bawaan yang kita bangun sangat kuat. Namun, pembantaian abadi tirani naga, tingkat kemampuan surgawi bawaan ini, dibandingkan dengan naga jahat mendominasi ruang, terlalu kurang. Bahkan penghancuran petir surgawi juga jauh lebih lemah dibandingkan dengan naga jahat yang mendominasi ruang. Petik 2. Heretic Dragon Dominating Space adalah kemampuan divine bawaan yang berisi hukum spasial, membawa kekuatan langit dan bumi, kekuatan yang tak terbayangkan. Lebih penting lagi, kemampuan surgawi bawaan ini, setidaknya sudah 10 juta tahun sejak ada orang yang membangunkannya di klan nagaku. Petik 2. Long Xiao Chun menarik nafas dan berteriak kaget, sangat luar biasa. Hukum tata ruang Ye Yuan sangat tangguh. Tidak heran dia bisa membangkitkan kemampuan surgawi bawaan ini. Petik 2. Morningstar berkata dengan heran, jadi begitu, tidak heran. Kebangkitan kemampuan surgawi bawaan klan naga kita sebenarnya terkait erat dengan kecenderungan garis keturunan kita. Dalam garis keturunan Long Yuan, hukum atribut petir adalah yang paling hidup, jadi dia membangkitkan Divine Lightning Devastation. Tetapi ingin membangkitkan ruang dominasi naga jahat tidak dapat dicapai hanya dengan memiliki sedikit pengetahuan tentang hukum spasial. Sepertinya hukum spasial Ye Yuan setidaknya peringkat 6 ke atas. Petik 2. Mendengar analisis Morningstar, sekelompok kaisar surgawi tercengang. Menyaksikan bakat Long Yuan sebelumnya, masing-masing dari mereka sangat terkejut dan segera menyingkirkan Ye Yuan seperti sepasang sepatu usang. Mereka tidak berpikir bahwa dalam sekejap mata, bakat yang ditampilkan Ye Yuan segera membayangi Long Yuan. Mereka secara alami tidak tahu bahwa Ye Yuan menerobos peringkat 7 pada saat yang sama dengan transformasi ke 7 yang sempurna ditambah esensi, energi, dan semangat 3 jalur. Di bawaan seperti itu, membangkitkan kemampuan surgawi bawaan yang tangguh hanyalah biasa. Bakat kedua orang ini sudah benar-benar melebihi harapan kaisar surgawi. Sama seperti kelompok kaisar surgawi terkejut, Long Yuan dan Ye Yuan dua orang sedang melakukan pukulan demi pukulan dan sudah mencapai tahap putih panas. Long Yuan melihat bahwa situasinya tidak baik, secara alami tidak mungkin memberi Ye Yuan kesempatan lagi untuk menunjukkan kemampuan surgawi bawaannya. Hukuman kilat, lupakan untukku, petik 2. Itu hanya untuk melihatnya menggoyangkan satu jari, ratusan dan ribuan bintik petir setebal pergelangan tangan yang mendorong langit tiba-tiba jatuh dari kehampaan. Long Yuan mirip dengan seorang penguasa yang mengendalikan petir surgawi, momentumnya tak terhentikan. Di tengah lautan petir yang tak berujung, aura berbentuk lingkaran yang sangat besar tampak seperti dunia lain. Ye Yuan berada di dalam. Tiba-tiba, dia melangkah keluar. Mengaum. Roh naga sejati mengeluarkan raungan yang menakjubkan. Cakar naga hampir menyinkronkan dengan Ye Yuan, itu melangkah kekehampaan. Bang. Langkah ini, seluruh langit dan bumi bergetar. Ruang mist battlefield sepertinya telah diinjak-injak. Ratusan dan ribuan sambaran petir yang melesatkan langit itu benar-benar dengan paksa dihamburkan oleh kekuatan cap ini. Long Yuan hanya merasakan rasa manis di tenggorokannya, seteguk kabut darah menyembur keluar, sudah menderita luka berat. Laut petir menghilang, naga sejati lenyap. Semuanya kembali ke ketenangan. Ye Yuan berdiri di udara, tetapi bertukar posisi dengan Long Yuan, melihat ke bawah dari atas. Di bawah langkah ini, itu menginjak-injak semua harga diri Long Yuan menjadi berkeping-keping. Ini yang disebut bakatmu, yang disebut kebanggaan. Sangat biasa, bertanya-tanya apakah saya memiliki kualifikasi untuk berbicara tentang seribu tahun kemudian sekarang. Ye Yuan berkata dengan dingin. Mata Long Yuan penuh dengan keengganan. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah jenius terkuat generasi junior klan naga. Di benteng naga langit, dia belum pernah menemukan tandingan sebelumnya. Harga dirinya lebih tinggi dari langit. Tapi hari ini, seseorang benar-benar menginjak-injak harga dirinya. Dia tidak mau. Dia tidak mengundurkan diri. Tiba-tiba, tanda naga langit di dahi Long Yuan tampak terbakar seperti sekumpulan api. Alis Ye Yuan terangkat sedikit, sedikit terkejut. Di dunia luar, kelompok kaisar surgawi berteriak kaget satu demi satu. Long Yuan terbangun untuk kedua kalinya. Bab 2172, Kartu Tram Sejati Long Yuan Kebangkitan kedua, Long Yuan terbangun untuk kedua kalinya. Hahaha, benar-benar harus berterima kasih pada Ye Yuan. Jika bukan karenaannya, tidak akan mudah bagi Long Yuan untuk ingin bangun untuk kedua kalinya. Petik 2 Long Tianyu tidak bisa menahan ledakan tawa keras ketika dia melihat Long Yuan di layar cahaya. Bagi putra naga langit, semakin kuat garis keturunannya, semakin sulit untuk dibangunkan. Garis keturunan Long Yuan bisa dikatakan eksistensi terkuat di antara kelompok putra naga langit. Dia bisa bangun dengan sendirinya sudah menggambarkan bahwa bakatnya luar biasa. Tapi ingin bangun untuk kedua kalinya, bahkan jika dia memperbaiki banyak kristal asal naga, dia mungkin tidak bisa melakukannya juga. Namun, di bawah tekanan kuat Ye Yuan, tanda naga surgawi Long Yuan benar-benar terbangun untuk kedua kalinya. Kebangkitan pertama, garis keturunan meningkat tajam 10 kali lipat. Di bawah peningkatan garis keturunan, kemajuan putra naga langit serba bisa. Long Zifeng juga berkata dengan terkejut, Aku tidak menyangka bahwa Ye Yuan memiliki bakat yang tiada taraf, tapi pada akhirnya dia benar-benar menjadi gaun pengantin untuk Long Yuan. Sepertinya pertempuran putra naga kali ini, masih Long Yuan yang menang pada akhirnya. Petik 2 Seorang kaisar surgawi berkata, memalukan. Dengan potensi Ye Yuan, jika diberi waktu, prestasinya mungkin tidak kalah dengan Long Yuan. Hanya saja, Long Yuan terbangun untuk kedua kalinya, dia mungkin tidak akan melepaskannya. Petik 2 Di medan pertempuran kabut, energi vital Long Yuan melonjak ke langit. Tekanan garis darah yang menyelimuti udara secara signifikan lebih kuat dari sebelumnya. Ye Yuan melihat pemandangan ini dengan agak tertarik dan tidak mengganggu pihak lain dengan bingung dan putus asa. Hahaha, Ye Yuan, benar-benar harus berterima kasih. Jika bukan karena Anda, saya masih tidak akan tahu kapan kebangkitan kedua saya harus menunggu sampai. Kata Long Yuan sambil tertawa liar. Pada saat ini, Long Yuan merasa sangat sehat, merasa bahwa dia sangat kuat. Kekuatan garis keturunannya sangat kuat sejak awal. Sekarang setelah terbangun untuk kedua kalinya, itu melonjak dengan liar sepuluh kali lipat. Peningkatan semacam ini cukup untuk secara instakil segalanya untuk seorang jenius seperti dia. Sama-sama, sejujurnya, sedikit kekuatanmu sebelumnya belum cukup bagiku untuk melakukan pemanasan. Semoga Anda tidak mengecewakan saya kali ini, kata Ye Yuan dengan senyum tipis. Memprovokasi. Provokasi terang-terangan. Biarpun kekuatanmu melejit, aku masih akan meremehkanmu. Mata Long Yuan menyipit dan dia berkata dengan suara serius, Baiklah. Saya akan membiarkan Anda memahami betapa seriusnya konsekuensi dari memprovokasi saya. Petik 2 Ye Yuan sedikit menganggup dan berkata dengan dingin, aku menunggu. Long Yuan dipicu oleh sikap acuh tak acuh Ye Yuan sampai dia menjadi gila. Dia menatap Ye Yuan dengan dingin dan berkata, Kamu pasti berpikir bahwa penghancuran petir surgawi adalah batasku, kan? Biarkan aku memberi tahu Anda. Sayangnya untuk Anda, saya sudah memahami kemampuan surgawi bawaan ketiga sebelum kebangkitan kedua saya. Setelah kebangkitan kedua, kekuatan kemampuan surgawi bawaan meroket 10 kali lipat. Saya ingin melihat apa yang akan Anda gunakan untuk memblokir. Petik 2 Perhatikan baik-baik, petir surgawi 5 elemen hukuman surgawi. Petik 2 Laut petir lagi. Tapi kali ini, sangat berbeda dari sebelumnya. Rasa hukum 5 elemen meresap di udara. Petir 5 warna terjalin dan berfluktuasi di atas kekosongan. Seolah-olah itu adalah alam mimpi, indah dan indah. Pemandangan yang luar biasa. Namun dibalik pemandangan yang luar biasa ini, terdapat bahaya yang luar biasa. Melihat petir surgawi 5 elemen hukuman surgawi ini, Ye Yuan tidak dapat membantu memikirkan 5 elemen kesengsaraan surgawi yang pernah dia lewati di dunia hutan abadi. Hanya saja kemampuan surgawi bawaan Long Yuan tidak tahu berapa banyak level yang lebih tinggi dibandingkan dengan 5 elemen kesengsaraan surgawi. 5 elemen petir surgawi yang tersembunyi di atas surga ke-9, mengejutkan dunia. Di dunia luar telah lama mendidih dengan kegembiraan. Anak ini, benar-benar memahami kemampuan surgawi bawaan ketiga. Petir surgawi 5 elemen hukuman surgawi. Kemampuan surgawi bawaan ini bisa dikatakan sebagai atribut petir terkuat. Dikatakan bahwa ketika dibudidayakan secara ekstrim, itu hampir bisa setara dengan leluhur petir. Petik 2 Benar-benar memperluas wawasan saya hari ini. Kedua jenius hebat ini benar-benar lebih menakjubkan dari yang lain. Petik 2 Meskipun mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi, di depan putra naga langit, terutama di depan putra naga langit seperti Long Yuan dan Ye Yuan, mereka sama sekali bukan apa-apa. Selama mereka melangkah ke alam kaisar surgawi di masa depan, mereka bisa menembak mereka dengan satu tangan. Jenius seperti ini, mereka adalah kandidat kekuatan utama yang sebenarnya. Selama mereka memiliki waktu yang cukup, mereka akan dapat membuat seluruh dunia surga bergetar. Petir surgawi 5 5 Elemen Hukuman Surgawi adalah salah satu kemampuan surgawi bawaan klan naga terkuat. Ini hampir mewakili batas hukum atribut petir. Mengikuti peningkatan kekuatan Long Yuan, kekuatan kemampuan surgawi bawaan ini akan tumbuh setiap hari. Setelah Long Yuan mencapai alam kaisar surgawi transcendent, kekuatannya akan sangat menakutkan. Jika leluhur petir tidak muncul, siapa yang bisa membantah? Bahkan Morningstar juga berdiri dengan gelisah, melihat sosok tinggi dan perkasa di layar cahaya dengan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Hahaha, benar-benar tidak menyangka kalau bakat hebat seperti itu benar-benar muncul di Battle of Dragon Sun sekali ini. Klan nagaku akan turun ke dunia surga dan membuat dunia bergetar. Tianyu, kau bersembunyi dari kaisar ini dengan sangat getir. Morningstar berkata dengan gelisah. Long Tianyu jelas tahu sejak lama. Sombong di wajahnya saat ini tidak bisa disembunyikan apapun yang terjadi. Hehe, Tuan Morningstar, bukan karena Tianyu berniat menyembunyikannya. Awalnya, saya pikir Long Yuan tidak akan menggunakan langkah terakhir ini. Saya tidak menyangka bahwa itu benar-benar dipaksa oleh Ye Yuan. Itu Long Yuan yang memutuskan untuk memberitahumu setelah pertempuran putra naga. Long Tianyu berkata sambil tersenyum. Kaisar surgawi lainnya memiliki ekspresi iri di wajah mereka. Menuju seorang jenius yang sulit didapat dalam jutaan tahun, siapa yang tidak mau. Seperti kata pepatah, ketika seseorang mencapai dao, unggas dan anjingnya juga naik ke surga. Ketika Long Yuan memasuki gunung naga surgawi di masa depan, kekuatan benteng naga langit pasti akan meningkatkan ketinggian baru. Kesenjangan akan tumbuh semakin besar. Long Xiao Chun mengatupkan mulutnya ke satu sisi, jelas sangat tidak senang dengan penampilan Morningstar. Dia masih sangat optimis tentang Ye Yuan sekarang. Dalam sekejap mata, dia mencondongkan tubuh ke arah Long Yuan lagi. Arus listrik berputar di sekitar Long Yuan, tubuhnya memancarkan aura yang sangat mengerikan. Petir surgawi 5 elemen hukuman surgawi adalah kemampuan surgawi bawaan yang sangat tangguh di tempat pertama. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari heretic dragon dominating space. Sekarang, dia terbangun untuk kedua kalinya. Bisa dilihat betapa kuatnya kemampuan surgawi bawaan ini. Dia memandang Ye Yuan seolah-olah melihat orang mati. Gemetar, untuk bisa mati di bawah hukuman surgawi, Anda bisa cukup bangga. Petir surgawi 5 elemen hukuman surgawi. Petik 2 Sedikit kekejaman melintas di sudut mulut Long Yuan, mirip dengan dao surgawi yang menguasai dunia, memutuskan hidup dan mati Ye Yuan. Hanya untuk melihat dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, ular petir yang memenuhi langit berlari liar seperti sejumlah setan menari dalam pesta pora yang riuh, berlari menuju Ye Yuan. Pada saat ini, bahkan jika Ye Yuan menggunakan heretic dragon dominating space gerakan ini, sama sekali tidak mungkin untuk menyelamatkan situasi yang memburuk juga. Ye Yuan, wajah Long Xiao Chun memutih saat dia berteriak karena terkejut. Meskipun dia tidak bisa merasakan kekuatan petir surgawi 5 elemen hukuman surgawi. Hanya berdasarkan adegan hirup pikup di layar cahaya, Long Xiao Chun bisa menentukan seberapa berbahayanya Ye Yuan saat ini. Morningstar menghela nafas sedikit. Dalam pandangannya, Ye Yuan pasti akan mati tanpa keraguan di bawah petir surgawi 5 elemen hukuman surgawi. Pada saat ini, semua orang menghukum Ye Yuan dengan hukuman mati. Satu terbangun untuk kedua kalinya, satu tidak terbangun. Kesenjangan yang sangat besar ini membuat orang tidak dapat menemukan alasan sama sekali untuk merasa bahwa Ye Yuan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan hidupnya. Namun, dari awal hingga sekarang, Ye Yuan tidak pernah bergerak selama ini. Dia bahkan tidak melepaskan kemampuan surgawi bawaan untuk menghadapi musuh. Namun, saat petir tak berujung hendak menelannya, bibir Ye Yuan bergerak. Iya. Yang bergerak hanyalah bibirnya. Bab 2173, alam mu tak terbayangkan. Melumpuhkan. Mulut Ye Yuan dengan ringan mengeluarkan sepatah katapun. Detik berikutnya, seluruh dunia membeku. Ular petir yang gemilang, kilat lima warna, kabut menari, termasuk Long Yuan, segalanya dan segalanya, membeku. Seluruh dunia seperti lukisan, benar-benar diam. Ular petir lima warna yang menari dengan gila itu, semuanya berhenti di atas kepala Ye Yuan. Persis seperti sejenis cairan yang tiba-tiba bertemu dengan sangat dingin, langsung membeku. Adegan ini sangat aneh. Waktu, ruang, tampaknya benar-benar membeku. Tiba-tiba, sedikit ketidahharmonisan melintas di lukisan itu. Seseorang pindah. Itu Ye Yuan. Hanya untuk melihatnya melangkah keluar, sosoknya langsung melintasi jarak ribuan kaki, tiba di depan Long Yuan. Bang! Tanpa ragu sedikitpun, pukulan Ye Yuan menghantam wajah Long Yuan, langsung meledakkannya terbang. Saat ini, nafas baru saja berlalu. Waktu seolah mengalir lagi, kabut sekali lagi bergerak bersama angin. Namun, lautan petir yang tak berujung itu menghilang dengan ledakan keras, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Petir surgawi lima unsur hukuman surgawi dipatahkan. Di dunia luar, semua pikiran kaisar surgawi tampaknya dibekukan oleh satu kata, melumpuhkan, Ye Yuan. Tentu saja, bukan karena mereka benar-benar tidak bisa bergerak, tetapi karena mereka benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi di layar cahaya, sehingga mereka lupa untuk berpikir. Sepanjang jalan sampai nafas kemudian pikiran mereka pulih dan bergerak dengan cara yang sama. A. Apa yang terjadi barusan? Mengapa saya merasa seluruh dunia kabut berubah statis? Petik 2. Petir surgawi hukuman surgawi lima elemen hancur begitu saja. Mungkinkah? Mungkinkah? Pada saat ini, Morningstar perlahan menganggupkan kepalanya, matanya penuh keheranan saat dia berkata, Time Freeze. Yang juga, Seni Imobilisasi. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, platform segera meledak menjadi keributan. Semua wajah kaisar surgawi penuh dengan ekspresi gila. Itu tidak mungkin. Time Freeze? Ini adalah salah satu kemampuan dewa bawaan ras naga terkuat, yang mampu membuatnya benar-benar masih dalam jarak tertentu. Dia, dia baru saja menerobos ke alam Empirean dan bahkan tidak membangunkan tanda naga langit. Tapi kemudian dia memahami kemampuan surgawi yang luar biasa ini. Long Tianyu berteriak dengan nyaring. Beberapa saat yang lalu, dia masih menghukum mati Ye Yuan, berpikir bahwa Ye Yuan sudah mati tanpa keraguan. Setelah beberapa saat kemudian, Ye Yuan menggunakan seni time freeze dan menamparkan wajahnya. Tentu saja, itu juga menamparkan wajah semua orang. Semua orang tidak berharap, dan itu juga tidak mungkin untuk mengharapkan bahwa Ye Yuan benar-benar memahami kemampuan surgawi yang menakjubkan ini. Satu nafas. Sangat singkat. Sangat-sangat singkat. Sekejap. Tapi satu nafas ini sudah cukup bagi Ye Yuan untuk melakukan terlalu banyak hal. Seperti, memecahkan petir surgawi lima elemen hukuman surgawi dengan satu pukulan. Kuat sampai petir surgawi lima elemen hukuman surgawi yang mengejutkan semua kaisar surgawi dipatahkan oleh Ye Yuan begitu saja. Pembekuan waktu. Legenda mengatakan bahwa itu adalah kemampuan surgawi yang kuat yang hanya diketahui oleh leluhurnya. Itu bisa dikatakan sebagai kemampuan surgawi yang terpenting di antara kemampuan surgawi bawaan. Itu, itu benar-benar digenggam olehnya. Long Xifeng sudah tidak tahu apa yang harus dia katakan. Selain shock, itu sangat mencengangkan. Bakat yang ditampilkan Ye Yuan sudah membuat mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata. Apakah bakat Long Yuan sangat kuat? Iya. Tapi bakat Long Yuan sama sekali tidak layak disebutkan di depan Ye Yuan. Itu adalah jarak antara kunang-kunang dan bulan yang cerah. Jika semua orang masih tenggelam dalam kegembiraan mendapatkan seorang jenius pada awalnya, sekarang, mereka bahkan memiliki sedikit ketakutan. Ketika bakat seseorang melampaui pemahaman semua orang, dia akan dipandang sebagai monster. Itu adalah bentuk kehidupan yang menyimpang. Ye Yuan saat ini adalah makhluk hidup yang menyimpang di mata kelompok kaisar surgawi. Morningstar menghela nafas ringan dan perlahan berkata, kita semua meremehkan Ye Yuan. Mampu dianugerahi tanda naga langit oleh kekuatan utama di klan, bagaimana Ye Yuan bisa menjadi biasa. Hanya saja kaisar ini juga tidak menyangka bahwa dia bahkan bisa memahami time freeze, kemampuan surgawi yang hebat semacam ini. Petik 2 Di Missed Battlefield, Long Yuan memandang Ye Yuan dengan ekspresi ngeri. Baru saja, dia berpikir bahwa Ye Yuan pasti sudah mati. Tiba-tiba dalam sekejap, kekuatan aneh tiba-tiba muncul, mengikatnya sepenuhnya. Di mata, dunia benar-benar hening. Dia berjuang mati-matian, ingin melepaskan diri dari kekuatan aneh ini. Tapi, semuanya sia-sia. Apapun tanda naga langit, apapun lima unsur hukuman surgawi petir surgawi, di depan kekuatan aneh ini, tidak ada gunanya disebutkan sama sekali. Perasaan itu sepertinya dia sedang menghadapi dao surgawi. Tidak penting. Dia hanya merasa bahwa dia terlalu tidak penting. Kemudian, dia hancur. Pembekuan waktu. Ini adalah time freeze. Anda, bagaimana Anda mungkin memahami kemampuan surgawi bawaan ini? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kata Long Yuan dengan ekspresi kaget. Mulut Ye Yuan melengkung dan dia berkata dengan dingin, kamu tidak bisa melakukannya, tapi tidak berarti orang lain tidak bisa melakukannya. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Hanya saja dengan dunia Anda, Anda tidak dapat membayangkannya. Itu saja. Seluruh tubuh Long Yuan gemetar, matanya penuh dekadensi. Dia memuji dirinya sendiri untuk menjadi jenius nomor satu klan naga di satu juta telinga dan bisa menunjukkan penghinaan bagi dunia. Memahami petir surgawi lima elemen hukuman surgawi, dia pernah senang dengan dirinya sendiri, berpikir bahwa tidak ada yang bisa melakukannya lagi. Tapi, ketinggian tempat Ye Yuan berdiri jauh di luar jangkauannya. Mustahil, aku adalah naga sejati. Bagaimana mungkin aku bisa lebih rendah darimu? Makhluk setengah manusia, setengah naga, makhluk rendah ini. Petir surgawi lima elemen hukuman surgawi, musnahkan bagiku. Petik 2 Long Yuan tiba-tiba melancarkan serangan. Petir lima warna yang mengerikan jatuh dari langit, jatuh langsung ke bawah. Kebanggaan di dadanya membuatnya tidak bisa menerima hasil ini sama sekali. Hanya beberapa saat yang lalu, dia berpikir bahwa dia bisa dengan santai membasmi Ye Yuan. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa dia sangat menggelikan. Dia tidak dapat menerima hasil ini. Oleh karena itu, dia ingin membunuh Ye Yuan. Tatapan Ye Yuan menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, sembrono dan buta. Melumpuhkan. Bibir Ye Yuan bergerak ringan, kata, melumpuhkan, diludahi lagi dari mulutnya. Satu kata keluar dari mulut, bahkan dengan kekuatannya, dia merasa terkuras juga. Jenis kemampuan surgawi yang hebat ini, secara alami tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk melepaskannya tanpa batas. Lebih jauh lagi, waktu time freeze kali ini bahkan tidak mencapai setengah nafas. Namun, itu cukup untuk membunuh Long Yuan. Dari dulu hingga sekarang, Long Yuan selalu memiliki penampilan yang tinggi dan perkasa. Menyerang berkali-kali, itu semua ingin membunuhnya. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan dibunuh oleh Long Yuan tidak tahu sudah berapa kali. Sampai sekarang, pria ini masih menolak untuk sadar, apakah dia benar-benar menganggapnya sebagai sepatu dua yang bagus. Di peron, ketika Morningstar melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak dengan waspada, tidak bagus. Ye Yuan ingin membunuh Long Yuan. Petik 2 Hampir tanpa berpikir, Morningstar mengeluarkan beberapa mantra berturut-turut. Sinar cahaya tiba-tiba menyerbu ke Mist Battlefield dan benar-benar langsung menghancurkan time freeze. Sinar cahaya langsung menutupi Long Yuan, membawanya keluar dari Mist Battlefield. Alis Ye Yuan sedikit berkerut, sangat tidak bahagia di hatinya. Dia tahu bahwa seseorang bergerak dan menyelamatkan Long Yuan. Selain Morningstar, tentu saja tidak akan ada yang lain. Meskipun time freeze-nya sangat mengesankan, di depan pembangkit tenaga listrik tertinggi seperti Morningstar, itu sama sekali tidak berguna. Long Yuan juga terbatas pada first firmamen Empyrean. Jika tidak, tidak mungkin Ye Yuan ingin membeku untuk beberapa saat. Pada akhirnya, time freeze hanya memobilisasi kekuatan Dao Surgawi. Semakin tinggi alam, semakin kuat pemahaman dalam Dao Surgawi juga. Ingin mengikat pihak lain dengan kekuatan Dao Surgawi secara alami akan semakin sulit. Namun, di bawah skenario kematiannya barusan, Morningstar juga tidak bergerak untuk menyelamatkannya. Tapi sekarang, melihat Long Yuan akan mati, dia bergerak untuk menyelamatkannya. Ye Yuan secara alami marah di dalam hatinya. Bab 2174 banding 100 potongan kristal asal naga. Layar cahaya perlahan menghilang. Seorang pemuda berpakaian putih berjalan dengan santai. Di peron, semua orang memandang pemuda berbaju putih, dengan mata penuh teror. Ya, teror. Kaisar Surgawi ini semua ketakutan dengan bakat Ye Yuan. Putra naga langit yang telah bertukar pukulan dengan Ye Yuan sebelum benar-benar mundur selangkah tanpa persetujuan sebelumnya. Orang ini sama sekali bukan manusia. Dia adalah monster. Tapi Long Xiao Chun terlihat senang, datang untuk menyapa. Ye Yuan, nona muda ini tahu bahwa kamu adalah yang paling tangguh. Memang, kamu tidak mengecewakanku. Petik 2. Ye Yuan sedikit tersenyum, membawa Long Xiao Chun dan mendarat di peron, matanya tiba-tiba berubah tajam. Dia menatap Morningstar dengan saksama dan berkata dengan suara serius, senior melakukannya, bukankah seharusnya Anda memberi saya penjelasan? Menelan penghinaan dan penghinaan secara diam-diam bukanlah kepribadian Ye Yuan. Sejak dia melakukannya, dia harus membayar harganya. Kaisar Surgawi terkejut ketika mereka mendengar itu. Orang ini sangat sombong, sampai berani mempertanyakan Lord Morningstar. Apakah dia berpikir bahwa mengambil tempat pertama dari pertempuran putra naga, dia bisa menantang naga langit? Penghinaan. Siapa yang Anda anggap sebagai saya? Berani berbicara dengan Lord Morningstar seperti ini. Long Tianyu hanya memiliki perut yang penuh amarah yang tidak bisa dilepaskan kemana-mana. Jadi dia segera melompat keluar. Ye Yuan benar-benar mengabaikannya dan menatap tepat di kedua mata Morningstar. Morningstar menghela nafas sedikit dan berkata, kalian berdua adalah pilar masyarakat klan Nagaku. Salah satu dari kalian yang mati adalah kehilangan yang luar biasa dari klan Nagaku. Petik 2 Ye Yuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu. Tatapannya beralih ke Long Yuan, dan dia berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, pilar masyarakat. Huhu, betapa bagusnya pilar masyarakat. Petik 2 Kata-kata itu penuh dengan ejekan. Long Yuan memiliki ekspresi malu dan marah, ingin menemukan pegangan di tanahnya untuk masuk ke terowongan. Putra naga langit lainnya juga menundukkan kepala mereka satu demi satu. Jika bahkan Long Yuan tidak dihitung sebagai pilar masyarakat, apa yang mereka hitung. Tapi kata-kata ini keluar dari mulut Ye Yuan, tidak ada yang bisa membantahnya sama sekali. Dia menggunakan kekuatan, menggunakan bakat, dan membuktikan bahwa Long Yuan hanyalah sampah. Ye Yuan, kamu kurang ajar. Jika Long Yuan bukan pilar masyarakat, lalu apakah Anda, kamu hanya, Long Tianyu tidak bisa menahan suasana canggung ini dan berbicara, mencaci maki. Diam, Morningstar tiba-tiba berteriak dengan marah, menyelah kata-kata Long Tianyu. Tapi Ye Yuan terkeke dan berkata, teruslah mengatakan bahwa saya memiliki garis keturunan setengah ras manusia. Di mata Anda, saya adalah spesies yang berbeda. Bukankah begitu? Oleh karena itu, ketika Long Yuan menggunakan petir surgawi hukuman surgawi lima elemen, Anda tidak bergerak untuk menyelamatkan saya. Tetapi ketika saya ingin membunuhnya, Anda bergerak dan menyelamatkannya. Di matamu, tidak peduli seberapa kuat aku, aku juga bukan orang dari klan naga sendiri. Bukan begitu. Petik 2. Wajah lama Morningstar menjadi sedikit merah. Dipaparkan oleh Ye Yuan dengan begitu terang-terangan, itu sangat memalukan. Meskipun Ye Yuan memperoleh tanda naga langit kekuatan utama klan naga, dia masih memiliki beberapa keberatan pada akhirnya. Hanya saja dia tidak menyangka Ye Yuan benar-benar melihat hal-hal sejelas melihat api yang berkobar, menebak pikirannya dengan tajam. Anak ini tidak sederhana. Morningstar menghela nafas dan berkata dengan dingin, masalah ini memang kaisar ini melanggar aturan. Namun, Long Ye Yuan memang seorang jenius yang sulit didapat dalam jutaan tahun. Membunuhnya sangat disayangkan. Bicaralah, kaisar ini bisa menjanjikanmu suatu kondisi. Petik 2. Para kaisar surgawi memiliki wajah tercengang, Lord Morningstar benar-benar menyerah pada seorang junior. Tidak peduli seberapa hebat bakat Anda, sebelum tumbuh dewasa, Anda juga hanyalah seorang junior. Atas dasar apa? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Morningstar mewaspadai kekuatan besar di belakang Ye Yuan? Orang-orang ini tidak tahu, tapi Morningstar sangat jelas. Kekuatan utama ini bukanlah kekuatan utama di Gunung Naga Langit, tapi kekuatan besar yang tersegel di Jurang Maut. Keberadaan tempat itu, masing-masing adalah karakter utama yang mengejutkan langit dan bumi. Dia tidak mampu memprovokasi. Bahkan Gunung Naga Surgawi tidak mampu memprovokasi. Saya ingin seratus keping kristal asal naga. Ye Yuan berkata dengan dingin. Tujuannya bukan untuk menemukan masalah. Menghadapi raksasa, Gunung Naga Langit, amarahnya tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Dunia ini selalu memuja kekuatan sebagai yang tertinggi. Jika dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan Gunung Naga Langit sekarang, apakah dia masih di sini untuk mengekspresikan amarahnya? Tidak. Dia akan menginjak-injak seluruh Gunung Naga Langit seperti menginjak-injak Long Yuan. Mata Morningstar menyipit, dan dia berkata, untuk apa kamu menginginkan begitu banyak kristal asal naga? Dengan kekuatanmu saat ini, kristal asal naga yang kamu saring di Mist Battlefield sudah menjadi batasnya. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu tidak perlu peduli lagi. Saya secara alami memiliki kegunaan saya sendiri. Petik 2. Morningstar menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Kristal asal naga adalah harta tertinggi klan naga, hanya naga surgawi dan putra naga langit yang dapat menggunakannya. Bahkan berbagai raja naga dari benteng tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakannya juga. Petik 2. Ye Yuan tiba-tiba melihat cahaya itu. Morningstar takut dia mengeluarkan kristal asal naga, atau memberikannya kepada orang lain untuk digunakan. Orang harus tahu, kristal asal naga ini jauh lebih tangguh daripada darah naga sejati apapun. Bahkan manusia juga bisa melejit dalam kekuatan setelah pemurnian. Tapi dia juga agak terkejut, tidak menyangka bahwa kristal asal naga sebenarnya sangat berharga. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, karena itu masalahnya, aku akan memperbaikinya di sini. Tidak ada masalah seperti ini, kan? Petik 2. Morningstar terkejut dan berkata, kamu, sini. Ye Yuan menganggup dan berkata, apakah kau tidak khawatir aku akan membocorkan kristal asal naga? Karena itu masalahnya, maka saya akan memperbaikinya di depan anda. Tidak ada masalah seperti ini, kan? Petik 2. Morningstar tidak bisa berkata-kata dan berkata, secara alami tidak ada masalah, tapi, Ye Yuan langsung memotong kata-katanya dan berkata dengan dingin, tidak tapi, jika saya tidak bisa memperbaiki seratus keping, masalah ini akan dianggap turun seperti ini. Sudah mengatakan hal-hal sejauh ini, apa yang masih bisa dikatakan Morningstar? Seketika, Morningstar menganggupkan kepalanya dan berkata, oke, tapi, bertindak sesuai kemampuanmu. Tapi Long Tianyu memiliki seringai dingin di wajahnya dan berkata, seratus potong. Persiapkan dirimu sampai mati. Petik 2. Yang lainnya juga tanpa sadar menggelengkan kepala. Jelas, mereka merasa bahwa Ye Yuan meremehkan semua orang dan segalanya terlalu banyak. Setiap kebangkitan, seseorang paling banyak hanya dapat memurnikan 20 buah kristal asal naga. Lebih dari itu dan mereka tidak akan bisa menahannya sama sekali. Bahkan jika dia dari transformasi ke-7 yang sempurna, dia juga tidak bisa menahan seratus keping kristal asal naga. Petik 2. Dulu ada seekor naga yang dengan paksa mengintegrasikan kristal asal naga. Pada akhirnya, pada bidak ke-25, dia diledakkan dengan paksa. Anak ini sedang mendekati kematian. Petik 2. He he, sombong sekali. Aku ingin melihat berapa banyak kristal asal naga yang bisa dia integrasikan. Bagi Morningstar, kristal asal naga secara alami tidak menjadi masalah. Hanya untuk melihatnya mengibaskan lengan bajunya dengan megah, seratus keping kristal asal naga tergantung di udara dengan tenang. Ye Yuan tidak mengucapkan sepatah kata pun, mengulurkan tangan untuk mengambil kristal asal naga, dan langsung mulai memurnikan. Rasa sakit yang tak terlukiskan mulai berdenyut di dalam tubuhnya. Namun, setelah energi naga asal memasuki tubuh, tanda naga surgawi Ye Yuan sebenarnya tidak memiliki reaksi sedikitpun. Alasan mengapa dia menginginkan kristal asal naga adalah karena Ye Yuan juga melihat kekuatan tanda naga langit. Setelah satu kebangkitan, garis keturunan naik 10 kali lipat. Amplifikasi kekuatan semacam ini, bagaimana Ye Yuan tidak bisa dipindahkan. Kristal asal naga adalah produk khusus dari gunung naga langit. Sekarang atau tidak sama sekali. Peluang jarang terbongkar dua kali. Oleh karena itu, dia ingin mencoba apakah dia bisa mie kekuatan garis keturunannya atau tidak dan mencapai kebangkitan pertama. Alasan mengapa dia mengatakan 100 buah adalah karena dia tidak yakin berapa banyak yang dia butuhkan. Sebelumnya di Miss Battlefield, dia sudah mengintegrasikan 15 buah kristal asal naga. Tetapi efeknya tampaknya tidak terlalu terlihat. Saat energi naga asal memasuki tubuh, itu tampak seperti batu yang tenggelam ke laut. Bab 2175, Roh Injeksi Prasasti Surgawi 16 buah 17 buah 20 buah 21 buah Dalam sekejap mata, Ye Yuan memurnikan 6 buah kristal asal naga. Kecepatan pemurnian menyebabkan semua orang terikat lidah. Lebih penting lagi, wajah Ye Yuan tidak memiliki banyak ekspresi yang menyakitkan, seolah-olah dia hanya melakukan sesuatu yang biasa. Benar saja, transformasi ketujuh yang sempurna tidak bisa dihancurkan. Keyakinan bocah ini terletak pada transformasi ketujuh yang sempurna, kan? Tapi berapa banyak yang bisa disaring oleh transformasi ketujuh yang sempurna? Petik 2 Tubuh fisik ras naga kita, mana yang tidak terlalu tangguh. Bahkan jika itu tidak dapat dibandingkan dengan transformasi ketujuh yang sempurna, perbedaannya juga tidak akan terlalu banyak. Dia paling banyak bisa menghaluskan 30 buah, dan dia akan mencapai batasnya. Petik 2 Di sekeliling, Kaisar Surgawi dan Putra Naga Langit sedang berdiskusi dengan bersemangat. Mereka merasa bahwa alasan mengapa Ye Yuan sedikit lebih tangguh daripada orang normal hanya dengan mengandalkan transformasi ketujuh yang sempurna. Itu saja. Namun, seiring dengan kuantitas yang disempurnakan menjadi semakin banyak, rasa sakit Ye Yuan memang meningkat secara eksponensial. Dia telah memurnikan begitu banyak kristal asal naga dan menyerap energi naga asal dalam jumlah besar, tetapi tanda naga langit masih tidak memiliki aktivitas apapun. Sebaliknya, itu adalah ranah kultivasinya yang mulai perlahan naik setelah menyerap kristal asal naga dalam jumlah besar. Ketika Ye Yuan menyerap kristal asal naganya yang ke-30, ekspresi orang-orang mulai perlahan berubah. Apakah orang ini orang gila? Dia, apa dia tidak tahu sakit? Long Seven memandang otot wajah Ye Yuan yang berkedut sedikit saat dia berkata melalui gigi yang terkatuk. Berbicara tentang itu, seseorang pernah memurnikan 25 buah kristal asal naga sebelumnya. Tetapi orang-orang yang benar-benar mampu memperbaiki sampai potongan ke-20 sangatlah sedikit. Karena di belakang, hampir tidak ada yang bisa menahan rasa sakit itu sama sekali. Tapi Ye Yuan menghaluskan 30 buah kristal asal naga sekaligus. Dia benar-benar menahannya dengan paksa dan bahkan tidak bersuara. Seberapa kuat keinginan orang ini? Sekitar 30 keping kristal asal naga, itu hampir merupakan batas dari semua naga. Jika bukan karena otot yang sedikit berkedut di wajah Ye Yuan, mereka bahkan akan curiga bahwa kristal asal naga yang disempurnakan tidak menyakitkan sama sekali. 31 buah. 32 buah. Ye Yuan tidak memiliki niat sedikitpun untuk berhenti, terus memperbaiki kristal asal naga. Ekspresi wajah semua orang menjadi semakin mempesona. Butir-butir keringat halus mulai merembes di dahi Ye Yuan. Mengikuti kristal asal naga yang dimurnikan menjadi semakin banyak, butiran keringat menjadi semakin padat, dan semakin besar. Sementara itu, gerakan otot di wajahnya juga semakin kuat. 54 buah. 55 buah. Mulut kerumunan di sekitarnya terbuka lebih lebar dan lebih lebar sampai pada akhirnya hampir saling berhadapan. Orang ini benar-benar orang gila. Hukum tak terputus yang tidak dapat disempurnakan oleh putra naga langit di atas 25 buah telah dilanggar oleh Ye Yuan sejak lama. Semua orang meremehkan Ye Yuan. Mereka meremehkan kekuatan transformasi ketujuh yang sempurna dan meremehkan kekuatan dan ketekunan Ye Yuan bahkan lebih. Transformasi ketujuh yang sempurna, yang dipromosikannya bukan hanya kekuatan tubuh fisik, ada juga kekuatan tarik tubuh jasmani. Menjadi terlalu tangguh mudah untuk dihancurkan, tetapi tubuh kedagingan yang keras dan lentur bahkan lebih menakutkan. Tubuh kedagingan orang lain tidak dapat menahannya tidak berarti Ye Yuan tidak dapat menahannya. Adapun penderitaan ini, Ye Yuan sudah lama mengalaminya tidak tahu berapa kali. Kali ini hanya melalui waktu lain. Morningstar memandang Ye Yuan dan berkata sambil menghela nafas, agar anak ini bisa memiliki prestasi seperti itu, apa yang diandalkan bukanlah hanya bakat. Kemungkinan besar, kesulitan yang dia alami, orang biasa tidak bisa membayangkannya sama sekali. Petik 2 Bintang pagi, mereka semua, monster tua yang hidup sampai usia lanjut, sangat menyadari pentingnya kesengsaraan bagi pembangkit tenaga listrik. Kaisar surgawi di depan mereka, bakat mereka mungkin tidak kuat, tetapi kesulitan yang mereka alami tidak sedikit. Mungkin saat itu, ada lebih banyak jenius yang sangat berbakat di antara rekan-rekan mereka. Tapi para jenius itu semua memudar ke dalam kerumunan pada akhirnya. Sementara mereka berjalan ke posisi tertinggi kaisar surgawi ini. Putra naga langit tidak dapat memurnikan lebih banyak kristal asal naga, sebenarnya, tingkat yang sangat besar adalah karena kemauan mereka tidak cukup kuat. Masalah ini sama sekali tidak bisa dilihat pada Ye Yuan. Tidak peduli seberapa kuat keinginan putra naga langit, mereka juga menjadi pucat dibandingkan saat diletakkan di depan Ye Yuan. Lebih dari 50 keping kristal asal naga sudah melebihi imajinasi mereka. Long Zifeng juga tersenyum pahit dan berkata, tidak takut orang lain lebih berbakat dari kamu, hanya takut orang yang lebih berbakat dari kamu lebih pekerja keras daripada kamu. Long Seven, jalanmu setelah hari ini masih panjang, mengerti. Petik 2 Ekspresi Long Seven berkedip-kedip tanpa henti. Akhirnya, dia menganggup perlahan dan berkata, Long Seven mengerti. Berbagai putra naga langit semuanya mengungkapkan pandangan merenung. Tubuh Ye Yuan memiliki kualitas yang kurang, yang juga merupakan kualitas yang diperlukan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik. Hanya ekspresi Long Yuan yang berkedip. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. 82 buah 83 buah 89 buah Sama seperti semua orang sudah mati rasa, gelabela Ye Yuan tiba-tiba tampak terbakar. Tekanan ras naga yang melonjak membuat semua orang yang hadir merasakan jantung berdebar-debar. Murid Morningstar mengerut dan dia berteriak kaget. Akhirnya terbangun. Tidak, tunggu, ini. Petik 2 Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah gunung naga langit. Benar saja, seberkas cahaya putih jatuh dari langit dan mendarat langsung di tubuh Ye Yuan. Tanda naga langit di gelabela Ye Yuan benar-benar berubah menjadi satu baris demi baris, menggali ke dalam dadanya seperti ular kecil. Roh penyuntikan prasasti surgawi. Bocah ini. Morningstar membuka mulutnya lebar-lebar, ekspresi tidak percaya saat dia berkata. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia sepertinya telah melakukan sesuatu yang salah. Jika dia sedikit lebih tegas, mengulurkan uluran tangan saat Ye Yuan bertarung dengan Long Yuan. Bahkan jika Ye Yuan tidak membutuhkan bantuannya, sikapnya saat ini juga akan sangat berbeda. Long Xiao Chun memiliki pandangan yang ragu-ragu dan bertanya dengan bingung, roh penyuntikan prasasti surgawi. Apa itu? Morningstar menghela nafas secara emosional dan berkata, tanda naga langit lahir dari monumen tanda naga yang merasakan garis keturunan ras naga. Ketika garis keturunan Anda mencapai persyaratan monumen tanda naga, monumen tanda naga akan menghasilkan resonansi dengan kekuatan garis keturunan Anda, bangkit dari sana. Tentu saja, persyaratan yang dimiliki monumen tanda naga untuk setiap kebangkitan berbeda. Petik 2 Morningstar berhenti sebentar, mengambil nafas dalam-dalam sebelum berkata, tapi ada pengecualian. Ketika kekuatan garis keturunan Anda kuat sampai tingkat tertentu, monumen tanda naga akan berinisiatif untuk menyuntikkan jejak roh naga ke dalam diri Anda, mewakili pengakuan terhadap Anda. Ini adalah roh penyuntikan Prasasti Surgawi. Dan naga yang telah memperoleh roh penyuntik Prasasti Surgawi memiliki kemungkinan untuk menjadi leluhur naga berikutnya. Petik 2 Long Xiao Chun membuka mulutnya lebar-lebar, keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Sementara naga lainnya semua menatap dengan tercengang dengan lidah terikat, menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Leluhur naga, itu adalah nenek moyang dari semua naga, pembangkit tenaga listrik garis keturunan ras naga terkuat. Semua naga yang tak terhitung jumlahnya ini adalah keturunannya. Setelah setiap generasi leluhur naga, tidak tahu berapa ratus juta tahun yang harus dilalui sebelum leluhur naga berikutnya akan lahir. Karena itu, hal itu dilakukan dari generasi ke generasi. Tentu saja, itu hanya kemungkinan. Itu belum pasti. Dalam satu periode, akan selalu ada beberapa roh penyuntikan prasasti surgawi muncul. Tapi hanya ada satu yang akan menjadi leluhur naga pada akhirnya. Tidak ada yang bisa mengira bahwa setelah Ye Yuan memperbaiki kristal asal naga, itu benar-benar akan menghasilkan peristiwa yang tak terduga. Pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba membuka kedua matanya dan mendengus dingin. Kilatan petir melintas, jejak di tanda naga langit langsung terhapus. Heh, aku tahu tidak ada yang baik. Ternyata dia bersembunyi di sini. Ye Yuan perlahan berdiri dan berkata sambil tersenyum dingin. Bab 2176, pergi. Di bagian terdalam dari jurang, teriakan kejutan ringan tiba-tiba terdengar. Setelah itu, beberapa aura kuat mulai melonjak. Ada apa, bos? Suara Bai Chen datang di tengah kegelapan. Setelah terdiam beberapa saat, pembangkit tenaga listrik misterius itu perlahan berkata, anak itu. Menghapus jejak yang kamu tinggalkan. Bai Chen sedikit terkejut dan berkata, ini tidak mungkin, kan? Hanya berdasarkan kekuatannya, dia dapat menemukan sarana tersembunyi yang aku tinggalkan. Kecuali kalau. Betul sekali. Di bawah roh naga, tidak ada yang bisa disembunyikan. Dia, sudah diakui oleh monumen tanda naga. Kata-kata pembangkit tenaga listrik misterius membawa beberapa keajaiban. Apa? Old Bai baru saja menganugerahkan tanda naga langit dan dia memperoleh roh penyuntikan Prasasti Surgawi. Petik 2. Anak ini dulu punya gaya ayahmu. Roh injeksi Prasasti Surgawi lainnya. Sepertinya, leluhur naga berikutnya akan segera lahir. Petik 2. Saat kata-kata pembangkit tenaga listrik misterius keluar, serangkaian seruan datang dari kegelapan. Jelas, roh injeksi Prasasti Surgawi juga merupakan hal yang sangat penting bagi mereka juga. Bai Chen tiba-tiba berkata, anak laki-laki ini, ketika saya melihatnya saat itu, saya terus merasa bahwa dia sangat tidak biasa. Ranahnya jelas tidak layak untuk disebutkan, tapi, aku punya perasaan tidak bisa melihat melalui. Melihatnya sekarang, bocah ini memang luar biasa. Petik 2. Pembangkit tenaga listrik misterius berkata, surga akan memberikan tanggung jawab besar kepada orang ini. Era yang hebat akan tiba, orang-orang yang mampu bermunculan. Sekarang segelnya semakin tidak stabil, sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama. Begitu jurang itu terbuka, dunia surga akan jatuh ke jurang kesengsaraan dan penderitaan lagi. Tapi yang paling aku khawatirkan bukanlah ini. Mungkin, anak laki-laki ini adalah tempat harapan era ini terletak. Petik 2. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua terdiam. Cahaya putih memudar, Ye Yuan perlahan berdiri. Pakaian atasnya sudah lama dibakar oleh nyala api, memperlihatkan tubuh berotot yang kuat. Seekor naga emas tercetak di dadanya seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, di depan naga emas ini, mereka sebenarnya juga memiliki dorongan untuk bersujud dalam penyembahan. Jika bukan karena wilayah mereka terlalu tinggi, mereka mungkin sudah lama berlutut. Namun, putra naga langit lainnya tidak memiliki kekuatan semacam ini. Tekanan garis darah yang mengerikan ini langsung menekan mereka hingga mereka berlutut di tanah. Hanya Long Xiao Chun saja yang tidak terpengaruh. Long Yuan ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Dia mematahkan dirinya untuk menjadi jenius nomor satu klan naga. Tapi sekarang, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawa sepatu Ye Yuan lagi. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, jubah putih panjang sudah dikenakan di tubuhnya. Dia menangkupkan tinjunya dengan ringan ke arah Morningstar dan berkata dengan dingin, Senior, sekarang semuanya sudah berakhir, Ye ini pergi. Wajah Morningstar berubah dan dia buru-buru berkata, Tunggu. Kamu tidak boleh pergi. Petik 2. Ye Yuan sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak senang, Kenapa? Apakah senior masih memiliki sesuatu? Petik 2. Ekspresi Morningstar berkedip tanpa henti dan dia berkata, Ye Yuan, masalah sebelumnya adalah semua kesalahan Kaisar ini. Sekarang, Kaisar ini dengan tulus menyambut Anda untuk bergabung dengan Gunung Naga Langit. Petik 2. Ye Yuan terkekeh saat mendengar itu dan berkata, Tidak perlu. Ada sedikit kesamaan untuk memahami antara orang-orang yang memiliki prinsip yang berbeda. Selain itu, kamu masih memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Aku tidak akan naik ke Gunung Naga Langit. Petik 2. Sebelumnya, Anda meremehkan saya. Sekarang setelah Anda melihat bahwa garis keturunan saya kuat, Anda ingin menahan saya. Kebanggaan di hati Ye Yuan jauh lebih besar daripada Long Yuan. Hanya saja dia telah mengalami banyak perubahan dalam hidup dan tidak akan menunjukkannya sama sekali, itu saja. Tapi kebanggaan semacam ini terukir di tulangnya. Beberapa hal, dia menghina untuk dilakukan. Wajah Morningstar jatuh dan dia berkata, Ye Yuan, karena Anda memperoleh roh penyuntikan prasasti surgawi, saya khawatir bahwa pergi atau tinggal bukan lagi terserah Anda. Kedua mata Ye Yuan menyipit dan dia berkata sambil tersenyum ringan, kamu ingin menahanku dengan paksa. Morningstar berkata, jika Anda menolak untuk menyadari kesalahan Anda, maka kaisar ini hanya dapat mengambil tindakan. Ye Yuan tertawa dingin dan berkata, heh, pada akhirnya, tulangmu masih berpikir bahwa aku adalah spesies yang berbeda. Saya memperoleh roh injeksi prasasti surgawi. Gunung naga langitmu, mungkin akan sulit untuk makan dan tidur setelah hari ini, kan? Petik 2 Ekspresi Morningstar agak jelek, dan dia berkata dengan suara serius, Ye Yuan, saya harap Anda tidak memaksa saya untuk mengambil tindakan. Ye Yuan tertawa dan berkata, aku, Ye Yuan, lebih suka patah daripada membungkuh. Ingin membuatku naik gunung, lakukan saja. Petik 2 Pada saat ini, Long Xiao Chun tiba-tiba diblokir di depan Ye Yuan. Menatap Morningstar lekat-lekat, dia berkata, kakek Morningstar, jika kamu berani bergerak melawan Ye Yuan, aku tidak akan pernah naik gunung. Alis Morningstar sedikit berkerut dan dia berkata, Xiao Chun, ini masalah serius. Jangan main-main. Minggir. Petik 2 Aku tidak akan bergerak. Kedua mata Morningstar menyipit, jarinya menunjuk dengan ringan. Long Xiao Chun kemudian pingsan. Dengan kekuatannya, terlalu mudah untuk berurusan dengan Long Xiao Chun. Morningstar memandang Ye Yuan dan berkata dengan suara serius, kalau begitu aku akan menyinggung perasaanmu. Menghadapi lawan seperti Morningstar, bahkan jika Ye Yuan memperoleh Divine Stella Injecting Spirit, itu juga sama sekali tidak mungkin untuk menjadi tandingan. Kaisar Surgawi tahap akhir, itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi yang mampu benar-benar memandang rendah dunia. Morningstar belum bergerak, dan Ye Yuan merasakan tekanan seperti gunung raksasa turun di tubuhnya. Tepat saat Morningstar hendak bergerak, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Aura yang mengesankan di tubuhnya mundur, dan dia menghela nafas dan berkata, lupakan, pergi. Melihat pemandangan ini, semua orang sangat terkejut. Lord Morningstar benar-benar menyusut kembali. Long Yuan yang awalnya menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus tidak bisa menahan kacamatanya. Tepat ketika dia berpikir bahwa Ye Yuan akhirnya akan dipaksa untuk menyerah, Morningstar benar-benar mengabaikannya dengan mudah. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, siapa orang itu? Hatinya mirip dengan cermin bening, segera menyadari bahwa kekuatan besar itulah yang memberinya tanda naga langit yang memberi perintah. Hanya saja dia sangat penasaran dengan identitas orang tersebut. Morningstar menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika waktunya tepat, kamu secara alami akan tahu. Ye Yuan, ingat, kemanapun kau pergi, kau akan selalu menjadi kebanggaan klan nagaku. Petik 2 Mulut Ye Yuan melengkung, dan dia berbalik dan pergi. Dia memiliki banyak belenggu dengan klan naga dan juga tidak memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan, secara alami tidak ada cara untuk memotong. Hanya saja dia tidak menyukai cara Morningstar dalam melakukan sesuatu. Itu saja. Setelah Ye Yuan pergi, wajah Long Tianyu mengungkapkan ekspresi marah dan dia berkata, Tuan Bintang Kejora, membiarkan dia pergi begitu saja. Di tubuhnya, ada takdir klan naga. Petik 2 Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Long Tianyu masih tidak punya pilihan selain mengakui bahwa bakat Ye Yuan sudah melebihi pemahaman mereka. Pentingnya keberadaan Ye Yuan juga jauh lebih penting dari yang mereka bayangkan. Bagaimana orang seperti itu bisa bergerak bebas di luar? Wajah Morningstar jatuh dan dia berteriak dengan dingin, Apakah kaisar ini masih membutuhkanmu untuk mengarahkanku bagaimana melakukan sesuatu? Enyah. Ekspresi Long Tianyu berubah dan dia hanya bisa mundur ke satu sisi dengan patuh. Morningstar saat ini membutuhkan target untuk curhat saat ini dan Long Tianyu kehabisan. Memarahi siapa jika bukan dia. Saat ini, hati Morningstar melonjak seperti tsunami. Ternyata Tuan Legendaris itu sebenarnya masih hidup. Ternyata tanda naga langit Ye Yuan benar-benar dianugerahkan olehnya. Ye Yuan sebenarnya adalah orang yang dia pilih. Sudah berapa tahun dia tidak muncul. Termasuk pembangkit tenaga listrik tertinggi di Gunung Naga Langit, mereka semua juga berpikir bahwa Tuan itu sudah lama mati. Morningstar tidak menyangka bahwa dia sebenarnya masih hidup di dunia ini. Berita ini membuat pikirannya, kondisi mental kaisar surgawi tahap akhir, bergetar. Sebelumnya, di depan Ye Yuan, dia hampir tidak berhasil mempertahankan ketenangan dan hampir melanggar kesopanan. Dia berpikir, jika sesuatu benar-benar terjadi pada Ye Yuan sebelumnya, akankah Tuan itu langsung memukulnya sampai mati dengan satu tamparan atau tidak. Bab 2177, apakah masih ada kebutuhan untuk bersaing setelah ribuan tahun lagi? Di jajaran pegunungan Maple jatuh di alam tengah. Tempat ini diberkahi dengan lingkungan pemandangan yang indah, kiabadi di udara. Seluruh pegunungan tersembunyi dalam kabut, tidak dapat melihat situasi sebenarnya. Energi spiritual yang kuat mirip dengan hujan musim semi, menyehatkan segala sesuatu di pegunungan. Di jalan sempit berliku, seorang pria dan seorang wanita berjalan bahu-membahu, berjalan bersama. Tuan muda, apakah Elder Sister Li R benar-benar ada di sini? Betul sekali. Saya pernah bertanya kepada Jian Su Tao sebelumnya, Lin Changqing berasal dari Valen Maple Bodhidharma. Petik 2. Apakah Maple jatuh kaisar surgawi ini sangat kuat? Heavenly Emperor Valen Maple adalah fifth firmamen Heavenly Emperor, pembangkit tenaga listrik yang sangat terkenal dari Middle Realms. Lalu, jika dia menyakitimu, dia tidak akan berani. Pria dan wanita yang satu ini tidak lain adalah Ye Yuan dan Lu Er yang datang dari jauh. Setelah meninggalkan Gunung Naga Langit, Ye Yuan kembali untuk melepaskan Long Xiao dan yang lainnya, dan menandatangani kontrak jiwa dengan mereka, menjadikan mereka sebagai pelayan. Setelah itu, dia memerintahkan Ning Tianping untuk membawa Long Xiao, Lonesuan, Long Sun, dan sisanya ke kota kekaisaran Langit Surgawi. Sementara dia membawa Lu Er dan langsung datang ke jajaran Pegunungan Maple jatuh Alam Tengah. Sekarang kekuatannya sudah cukup, Ye Yuan tidak bisa menunggu lebih lama lagi, langsung bergegas ke Valen Maple Bodhidharma untuk menemukan Li Er. Setelah roh injeksi Prasasti Surgawi, Alam Ye Yuan melejit sekali lagi. Saat ini, wilayahnya sudah sebanding dengan Empirean Cakrawala II. Setelah Chaos Realm, Alam Ye Yuan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Chaos Realm dibagi menjadi tahap awal, tahap menengah, dan tahap akhir. Sebelum mencapai tahap menengah, dia tidak akan menemui hambatan. Tetapi menurut Divisi Empirean Realm, kekuatannya saat ini kira-kira setara dengan Second Firmamen Empirean. Sementara dunia kekacauannya juga meluas hingga jarak 5 ribu kaki. Berhenti, kedua orang itu sedang berjalan ketika dua orang tiba-tiba melompat keluar dari kabut, menghalangi jalan kedua orang itu. Salah satu dari mereka berkata dengan suara serius, tempat ini bukanlah tempat yang harus kalian datangi. Cepat pergi. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan dingin, petapa kedua kuil klan iblis dan putra terpilih klan naga, Ye Yuan, datang untuk menjaga perjanjian dengan Lin Changqing. Ketika kedua orang itu mendengar itu, wajah mereka tidak bisa menahan diri untuk berubah. Dua gelar ini, salah satunya bisa menakuti orang sampai mati. Kuil Imam Ras Iblis adalah salah satu vaksi teratas ras iblis. Imam besar leluhur suci adalah eksistensi kedua setelah leluhur obat di dunia surga. Petapa kedua kuil imam, keberadaan macam apa itu? Adapun klan naga, itu bahkan lebih menakutkan. Meskipun klan naga tertutup, dunia surga tidak pernah kekurangan legenda ras naga. Kekuatan besar muncul dari klan ini, itu adalah ras puncak sejati. Putra pilihan surga klan naga, menggunakan pantat seseorang untuk berpikir, mereka juga akan tahu bahwa dia luar biasa. Orang ini terlihat sangat biasa, mengatakan bahwa dia memiliki latar belakang yang besar. Dia tidak akan menggertak orang, kan? Petik dua. Apakah kamu bodoh? Kita tidak bisa melihat kedalaman orang ini sama sekali. Dia kemungkinan besar setidaknya merupakan pembangkit tenaga listrik kelas Empyrean juga. Kami berdua tidak bisa melakukan panggilan untuk masalah ini. Lebih baik undang Tuan Yufeng untuk membuat keputusan. Petik dua. Benar? Benar. Apa yang kamu katakan itu benar? Petik dua. Kedua orang itu berdiskusi dengan lembut untuk beberapa saat dan berkata kepada Ye Yuan, Tuan ini, tunggu sebentar. Kami akan masuk dan melaporkan. Petik dua. Ye Yuan sedikit menganggup dan tidak keberatan. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah panjang yang indah perlahan keluar dari kabut. Dia mengukur Ye Yuan dan berkata dengan cemberut, Adik kecil ini, kamu mengatakan bahwa kamu memiliki perjanjian dengan junior magang saudara Changqing. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan anggukan, Benar. Perjanjian hidup dan mati. Petik dua. Saat kata-kata ini keluar, wajah Zheng Yufeng dan para penjaga berubah dengan liar. Mereka semua tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya ada di sini untuk menimbulkan masalah. Zheng Yufeng berkata dengan suara serius, Diri Anda yang terhormat memiliki empedus seperti itu, untuk benar-benar berani datang ke bodhidharma mepel jatuh kami untuk menimbulkan masalah. Ye Yuan membalik telapak tangannya, sebuah tanda muncul di tangannya. Aura yang dalam dan kuno menghantam wajahnya. Ekspresi Zheng Yufeng berubah drastis. Dia bisa merasakan bahwa aura pada token ini jauh lebih kuat daripada aura tuannya. Itu sama sekali bukan barang biasa. Di muka token, dua karakter besar, sederhana, dan kuno tertulis di atasnya, Sage kedua. Token Sage kedua ini dibawa oleh Jim Mo saat itu. Itu secara pribadi ditempa oleh Imam Besar Leluhur Suci. Itu digunakan untuk melambangkan identitas Ye Yuan. Itu adalah salah satu dari jenisnya. Token ini diberikan oleh Imam Besar Leluhur Suci. Saya pikir di dunia ini, seharusnya tidak ada lebih dari beberapa orang yang bisa menirunya. Bukan. Jika Anda masih ragu, lihat ini. Petik dua. Saat dia berkata, Ye Yuan menarik kerahnya, mengungkapkan jejak naga emas di dadanya. Melihat naga emas ini, ekspresi Zheng Yufeng menjadi semakin jelek. Naga emas itu sangat ganas, seolah-olah itu adalah makhluk hidup, seolah-olah di saat berikutnya, itu akan menerkam dan menggigitnya sampai mati. Dia tidak menyadari masalah klan naga. Tapi Sage kedua yang baru muncul di klan iblis, memecahkan permainan catur abadi, as not, dia telah mendengarnya. Dia sebelumnya masih berpikir bahwa beberapa kekuatan besar muncul di klan iblis. Dia tidak menyangka bahwa yang disebut Sage kedua sebenarnya masih sangat muda. Terlebih lagi, dia tidak pernah menyangka bahwa petapa kedua klan iblis sebenarnya adalah manusia. Hati Zheng Yufeng bergetar hebat. Kapan magang junior Broter Changqing memprovokasi keberadaan yang begitu kuat? Pada saat ini, Zheng Yufeng tidak lagi ragu dan berkata sambil menangkupkan tinju, murid Heavenly Emperor Valen Maple, Zheng Yufeng, menghormati second Sage. Aku bertanya-tanya bagaimana magang junior Broter Changqing menyinggung Tuan kedua Sage. Yufeng akan meminta maaf atas namanya. Petik 2 Di belakang Sage kedua berdiri Imam Besar Leluhur Suci. Bahkan jika itu adalah Heavenly Emperor Valen Maple, dia juga harus memberikan wajah ini. Apalagi di belakang orang ini juga berdiri klan naga. Alasan mengapa Ye Yuan menunjukkan identitasnya saat dia muncul adalah untuk membuat Kaisar Surgawi Valen Maple berhati-hati dalam mengambil tindakan dan waspada terhadap kekuatan di belakangnya. Agaknya, dengan pasukan Imam Besar Leluhur Suci dan klan naga, itu cukup untuk mengintimidasi semua pihak. Jadi bagaimana jika dia adalah Kaisar Surgawi Cakrawala kelima? Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak perlu meminta maaf. Lebih dari seribu tahun yang lalu, Lin Changqing tiba-tiba muncul di kota Imperial Heavenly Eagle dan membuat perjanjian hidup dan mati selama dua ribu tahun dengan saya. Kami menandatangani kontrak jiwa surgawi dan tidak akan beristirahat sampai kami mati. Petik 2 Ekspresi Zheng Yufeng berubah lagi, diam-diam mengutuk tanpa akhir di dalam hatinya. Mungkinkah kepala Lin Changqing ini dimanjakan untuk benar-benar pergi dan menandatangani perjanjian jiwa surgawi dengan Sage kedua, tidak pernah beristirahat sampai mereka mati. Dia tiba-tiba berpikir ada sesuatu yang tidak beres dan berkata dengan bingung, karena ini adalah perjanjian dua ribu tahun, maka waktunya tidak boleh sampai hari ini. Mengapa Lord Second Sage datang ke sini sekarang? Petik 2 Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar itu dan berkata, seribu tahun lagi dan aku akan bisa membunuhnya dengan menghela nafas, apakah masih ada kebutuhan untuk bersaing? Seribu tahun yang lalu, ketika Lin Changqing turun ke kota Kekaisaran Langit Surgawi, Ye Yuan masih hanya di alam dewa surgawi dan bahkan tidak mencapai alam dewa sejati. Seribu tahun kemudian, Ye Yuan sudah menjadi empirean yang ditinggikan, memandang rendah dunia. Waktu seribu tahun sangat singkat di mata orang lain. Tetapi untuk Ye Yuan, dia mengambil waktu singkat itu untuk menyelesaikan transformasi dari dewa surgawi menjadi seorang empirean. Agaknya, ketika Lin Changqing melihatnya, dia pasti akan melompat keluar dari kulitnya, bukan? Zheng Yu Feng secara alami tidak mengetahui hal ini, alisnya berkerut erat dan dia berkata dengan sedih, status tuan kedua Sage adalah mulia, tetapi kamu juga terlalu meremehkan bodhidharma mepel jatuh kita, kan? Dengan bakat magang junior brother Changqing, dia mungkin tidak kalah dengan Anda, Sage kedua, seribu tahun kemudian. Petik 2 Dia merasa bahwa second sage ini terlalu merendahkan, jadi nadanya juga menjadi belak-belakan. Tapi Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, entah aku melihat ke bawah atau tidak, biarkan Lin Changqing keluar untuk menemuiku dan kamu akan tahu. Saya pikir bahkan jika saya meminjamkan sedikit nyali, dia juga tidak akan berani berlarut-larut lagi. Petik 2 Bab 2178, Anda membuat saya melihat ini. MN, Anda mengatakan bahwa Ye Yuan datang. Ketika Lin Changqing mendengar nama ini, dia segera melompat. Sedikit senyum dingin melintas di sudut mulutnya. Saat itu, dia juga dipicu oleh Ye Yuan. Jadi dia bekerja sangat keras dan berkultivasi dengan pahit. Dalam lebih dari seribu tahun, dia sudah menerobos untuk menjadi Empirean Cakrawala kedua. Kecepatan ini sudah sangat cepat di antara mereka yang ada di alam Empirean. Zheng Yu Feng menganggup dan berkata, benar. Dia saat ini di Sunset Peak. Lin Changqing tertawa terbahak-bahak dan berkata, anak ini seharusnya ada di sini untuk berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, kan? Namun, dia berani mengingini Junior Apprentice Sister Meng Li. Aku harus membuatnya mati. Petik 2 Ekspresi Zheng Yu Feng menjadi aneh, dan dia berkata dengan suara serius, melihat penampilannya, dia tidak terlihat di sini untuk memohon belas kasihan. Lin Changqing melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat pasti, dia pasti ada di sini untuk memohon belas kasihan. Perjanjian 2000 tahun belum berakhir. Jadi mengapa dia datang ke Valen Maple Bodhidharma? Saat itu, ketika saya melihatnya, dia bahkan belum mencapai alam Dewa Sejati. Tidak mungkin dia berkultivasi menjadi Empirean dalam waktu seribu tahun, kan? Petik 2 Dengan ini, Zheng Yu Feng juga menjadi agak tidak pasti. Ye Yuan seperti manusia di depannya. Dia tidak bisa melihat kedalamannya sama sekali. Saat berbicara, Ye Yuan memberinya perasaan yang tak terduga. Pada awalnya, dia masih berpikir bahwa Ye Yuan adalah pembangkit tenaga listrik Empirean. Tapi mendengar Lin Changqing, secara alami tidak mungkin Ye Yuan menjadi seorang Empirean. Di dunia ini, monster mana yang bisa berkultivasi dari alam Dewa Surgawi ke alam Empirean dalam waktu singkat seribu tahun. Mungkin Ye Yuan mengandalkan identitasnya dan menindas orang dengan paksa. Zheng Yu Feng masih ingin mengatakan sesuatu ketika Lin Changqing sudah pergi dengan tawa keras. Kakak magang senior, masih linglung di sini untuk apa? Ikuti aku untuk memberi pelajaran yang bagus pada ini. Dia sudah tidak sabar dan ingin menghancurkan Ye Yuan. Anak ini sangat mempermalukannya saat itu. Sekarang dia menyerahkan dirinya ke ambang pintu, jika dia tidak mempermalukannya dengan baik, bagaimana dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Sunset Peak adalah puncak pertama Valen Maple Bodhidharma, dan itu juga merupakan pintu masuk ke gunung itu. Ye Yuan berdiri di alun-alun, dengan hati-hati merasakan energi spiritual yang kental hingga ekstrim di sekitar, dan dia tidak bisa menahan perasaan perubahan emosi. Bodhidharma Maple jatuh ini harus berada di tepi gunung Heavenspun. Berkultivasi di tempat semacam ini hanya akan menghasilkan dua kali hasil dengan setengah usaha. Saat dia sedang merenung, tatapan Ye Yuan tiba-tiba berkedip, melihat kedatangannya dengan senyuman yang bukan senyuman. Hahaha, Ye Yuan, kamu ingin memohon belas kasihan dari Empyrean ini. Empyrean ini memberitahumu, itu tidak mungkin. Lin Changqing mengambil langkah keluar dari kehampaan dan menggunakan tatapan simpatik untuk melihat Ye Yuan. Ye Yuan juga menilai Lin Changqing. Mengingat saat itu, ketika Lin Changqing turun ke kota Kekaisaran Elang Surgawi, seberapa angkuh dan kuatnya itu. Jika bukan karena babi harta karun terbang dari pegangan dan mengirimnya terbang dengan bersin, mungkin Ye Yuan sudah lama dibunuh oleh Lin Changqing. Bahkan jika Ye Yuan saat itu memiliki jutaan metode, dia hanya bisa melihat dan tidak melakukan apa-apa. Tapi seribu tahun berlalu, Lin Changqing menerobos ranah kultifasinya dan menjadi Empyrean Cakrawala kedua. Meski begitu, sekarang dia tidak bisa lagi mengumpulkan minat Ye Yuan. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, dia bisa memukul Empyrean Cakrawala kedua sampai mati dengan satu tamparan. Tidak peduli seberapa kuat Empyrean Cakrawala kedua ini. Melihat Lin Changqing lagi, mata Ye Yuan sudah membawa sedikit rasa kasihan. Lin Changqing, tidak melihatmu selama seribu tahun, kamu terlalu mengecewakanku. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas. Lin Changqing tertawa dingin dan berkata, apa? ingin mempertahankan martabat terakhir Anda. Tidak berguna. Selama seribu tahun ini, kekuatan Empyrean ini telah tumbuh hingga tingkat yang tidak dapat Anda bayangkan. Rasakan itu dengan baik. Petik dua. Selesai berbicara, aura di tubuh Lin Changqing meledak tanpa reservasi sedikitpun. Di Sunset Peak, aura mengamuk menyapu, membuat orang melirik ke samping. Marsial Uncle Changqing sebenarnya telah menerobos, menjadi Empyrean Cakrawala kedua. Kecepatan kultivasinya juga terlalu cepat, kan? Petik dua. Ini. Ini adalah tiga jenis hukum. Marsial Paman Changqing sebenarnya menggabungkan tiga jenis kekuatan hukum. Siapa anak itu untuk benar-benar berani memprovokasi Marsial Paman Changqing? Apakah dia lelah hidup? Senioritas Lin Changqing di Valen Maple Bodhidharma sangat tinggi. Bakatnya juga sangat hebat. Dia sudah lama tidak menunjukkan dirinya. Sekarang setelah dia menunjukkan kekuatannya, itu secara langsung memperbarui pemahaman rekan-rekan magangnya, dan secara alami menimbulkan gelombang seruan. Pada saat ini, Zheng Yufeng juga kebetulan sedang terburu-buru. Melihat Lin Changqing mengungkapkan kekuatannya, murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Junior apprentice brother Changqing dia juga terlalu mengerikan. Dalam hal bakat, Lin Changqing adalah yang terbaik di antara mereka sesama saudara magang. Waktu kultifasinya adalah yang terpendek, tetapi itu sudah hampir mengejar mereka, saudara magang senior ini. Dalam seribu tahun ini, Lin Changqing tinggal di pengasingan yang dalam di rumahnya sendiri dan hampir jarang menunjukkan wajah. Sebelum pengasingan tertutup, dia hanya menggabungkan dua jenis kekuatan hukum. Zheng Yufeng tidak menyangka bahwa sekarang, dia sebenarnya menggabungkan tiga jenis kekuatan hukum. Menggabungkan dua jenis kekuatan hukum dan menggabungkan tiga jenis, itu adalah konsep yang sama sekali berbeda. Jika mereka semua, orang-orang ini, adalah jenius, maka Lin Changqing adalah jenius di antara para jenius. Dia sudah memenangkan saudara magang senior ini. Merasakan kekuatan yang ditunjukkan Lin Changqing, Ye Yuan juga sedikit terkejut. Hanya dengan melihat pemandangan ini di depan matanya, bakat Lin Changqing bahkan lebih kuat daripada Feng Tianyang dari stepa paling utara. Layak menjadi kaisar surgawi bodhimanda, para murid memang sangat berbakat. Hanya saja, ranah Ye Yuan secara signifikan lebih rendah dari Feng Tianyang saat itu dan dia sudah memusnahkannya. Sekarang wilayahnya setara dengan Lin Changqing, bagaimana Ye Yuan bisa menganggapnya serius. Selain itu, kartu truf Ye Yuan saat ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan waktu itu. Hahaha, lihat itu, hanya seorang jenius seperti Empyrean ini yang bisa menandingi junior apprentice sister Meng Li. Semut sepertimu juga memiliki delusi keagungan, ingin bersaing dengan elang yang sombong juga. Sekarang, mohon padaku, mungkin, aku akan sangat baik hati sehingga aku akan melepaskanmu. Lin Changqing berkata sambil tertawa keras. Apa yang dia dan Ye Yuan tanda tangan ini adalah kontrak jiwa surgawi dan bukan sumpah dao surgawi. Jika kedua belah pihak bersedia, mereka bisa menyingkirkan perjanjian itu. Tentu saja, itu harus disetujui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak bersedia, kesepakatan ini akan terus berlaku. Zheng Yufeng memandang Ye Yuan dan tidak bisa menahan senyum dingin. Jadi bagaimana jika sage kedua? Jadi bagaimana jika putra terpilih surga klan naga? Junior apprentice brother Changqing juga seorang jenius tak tertandingi yang sulit ditemukan dalam sejuta tahun. Bahkan jika Ye Yuan bisa melampaui junior apprentice brother Changqing di masa depan, dia juga tidak punya waktu. Lebih dari 2000 tahun, itu tidak cukup untuk membiarkan Ye Yuan mengejar junior apprentice brother Changqing. Ye Yuan membaik, tetapi junior apprentice brother Changqing juga meningkat. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Lin Changqing, benar-benar tidak tahu dari mana rasa superioritasmu berasal. Anda pernah membual dan membual untuk menjadi jenius di depan saya, tapi sekarang, seribu tahun telah berlalu, Anda hanya membiarkan saya melihat ini. Yang lebih menggelikan adalah kamu sebenarnya masih menepuk punggungmu sendiri. Wajah Lin Changqing sedikit turun dan dia berkata dengan suara dingin, berat, kamu benar-benar tidak ingin wajah ketika diberikan. Postur tidak dilakukan seperti ini. Anda tahu bahwa dengan mendapatkan harta yang menghalangi kekuatan Anda dan menggunakan trik untuk menyesatkan orang, Anda bisa kurang ajar di depan Empyrean ini. Jika bukan karena itu perjanjian 2000 tahun belum tiba, Empyrean ini akan menamparmu sampai mati dengan satu telapak tangan sekarang. Petik 2. Harta yang menghalangi kekuatan. Menggunakan trik untuk menyesatkan orang. Sudut mulut Yeyuan menunjukkan sedikit geli dan dia berkata sambil tersenyum ringan, kalau begitu buka matamu dan lihat apakah aku menggunakan trik untuk menyesatkan orang atau tidak. Bab 2179, semut seperti apa kamu? Dengan Yeyuan sebagai pusatnya, aura melingkar perlahan mendorong keluar. Di bawah aura Yeyuan, domen dunia Lin Changqing tampak seperti pasta kertas, langsung hancur berantakan. Perasaan itu seperti telur bertemu batu. Ekspresi Lin Changqing berubah liar, dengan hirup pikuk mendesak kekuatan dunianya, mencoba untuk memblokir kemajuan Yeyuan. Namun, itu tidak ada gunanya sama sekali. Pertunangan 2 orang itu seperti orang kuat dan seorang anak yang saling mendorong. Orang kuat itu mendorong anak itu sepenuhnya sepihak. Aura itu meluas dengan sangat cepat, mencapai jarak 5.000 kaki. Jari-jari 5.000 kaki ini kedap air dan tidak dapat ditembus. Yeyuan adalah penguasa. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Mereka tidak dapat membayangkan mengapa domain Yeyuan akan begitu solid. Lin Changqing yang juga merupakan Empyrean Cakrawala kedua sebenarnya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lin Changqing sendiri, bola matanya bahkan keluar. Dia memandang Yeyuan dengan wajah tertegun, hanya merasa bahwa pikirannya agak mati rasa dan tidak dapat membungkus dirinya sendiri di sekitar ini. Kamu, kamu, Empyrean Cakrawala kedua, ini, bagaimana ini mungkin? Lin Changqing agak ragu apakah matanya bermasalah atau tidak. Dia berpikir sebelumnya, Yeyuan sangat berbakat dan bisa menerobos ke alam dewa sejati dalam waktu seribu tahun. Dia bahkan bisa menerobos ke alam dewa sejati tahap akhir. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Yeyuan hanya menggunakan waktu seribu tahun yang singkat untuk berubah dari Dewa Surgawi menjadi Empyrean Cakrawala kedua. Sekarang, Yeyuan sudah berdiri di garis awal yang sama dengannya. Selanjutnya, kekuatan domen Yeyuan sangat kental. Itu jelas lebih dari level yang lebih tinggi darinya. Ini menunjukkan bahwa Yeyuan tidak mengejar kecepatan secara membabi buta dan mengabaikan fondasinya. Ini, bagaimana ini mungkin? Zheng Yufeng juga membuka mulutnya lebar-lebar dengan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Junior apprentice Brother Changqing selalu disebut monster di Valen Maple Bodhidharma. Bakatnya sangat hebat dan kecepatan kultivasinya sangat cepat. Tapi bakatnya hanyalah sampah di depan Yeyuan. Ingatlah bahwa seseorang berkata sebelumnya, aku dan Lier dan kamu tidak akan pernah menjadi orang dari dunia yang sama. Anda mengatakannya dengan benar. Anda dan saya tidak akan pernah menjadi orang dari dunia yang sama. Kata-kata Yeyuan langsung menyentuh hati, membuat pikiran Lin Changqing bergetar. Kalimat yang sama, tetapi arti yang dimilikinya sama sekali berbeda. Itu adalah semacam penghinaan yang dilihat dari ketinggian. Seribu tahun kemudian, Yeyuan dan posisinya diam-diam beralih. Dia tidak pernah terlalu memikirkan Yeyuan sebelumnya dari lubuk hatinya. Semut yang berasal dari kota Kekaisaran, bagaimana dia bisa bersaing dengannya, surga yang tiada taranya ini dipilih yang berasal dari seorang bodhidharma. Tapi Yeyuan menggunakan budidaya Empirean Cakrawala kedua dan menghancurkan semua harga dirinya menjadi berkeping-keping. Ini hanya seribu tahun. Seribu tahun lagi, wilayah apa yang akan dicapai Yeyuan? Perjanjian 2000 tahun, benar-benar menggelikan. Seribu tahun kemudian, hanya berdasarkan alam budidayanya, Yeyuan akan bisa menginjak-injaknya sampai mati seperti menginjak semut. Zheng Yufeng memiliki pandangan kosong, dia akhirnya mengerti apa arti kata-kata Yeyuan ketika dia memasuki gunung. Seribu tahun kemudian, saya bahkan bisa membunuhnya dengan menghembuskan nafas. Apakah masih ada kebutuhan untuk bersaing? Petik 2. Ya, tentu saja tidak perlu bersaing lagi. Seribu tahun kemudian, Yeyuan setidaknya akan berada di Empirean Rilem tahap menengah, atau bahkan kekuatan utama Empirean Rilem tahap akhir. Sementara Lin Changqing paling banyak akan menjadi Empirean Cakrawala ketiga. Tetapi bahkan jika Yeyuan hanya berada di alam Empirean tahap akhir, memukul Lin Changqing sampai mati dengan satu tamparan sudah cukup. Lalu bagaimana jika ketiga jenis kekuatan hukum itu disatukan? Tiba-tiba, Lin Changqing sepertinya memikirkan sesuatu, tatapannya berubah menjadi niat. Benar, saya masih menggabungkan tiga jenis kekuatan hukum. Bahkan jika dia adalah Empirean Cakrawala kedua, lalu bagaimana? Di peringkat yang sama, saya tak terkalahkan. Dia menarik nafas dalam-dalam, sikap bangga di tubuhnya pulih sekali lagi, dan dia menatap Yeyuan dan berkata dengan senyum dingin, Bagus. Karena alammu saat ini sudah menjadi milikku, maka kesepakatan hidup dan mati kita bisa dimajukan terlebih dahulu. Petik 2. Kata-kata ini agak tidak tahu malu, bahkan Zheng Yufeng merasa wajahnya memerah. Dia jelas tahu bahwa dia tidak akan bisa menang seribu tahun kemudian, dia ingin memajukan pertarungan sekarang, apa ini jika tidak tidak tahu malu? Yeyuan menatap Lin Changqing, matanya penuh belas kasihan saat dia berkata sambil tersenyum ringan, Apakah kamu yakin? Lin Changqing tersenyum dingin dan berkata, Apa? Apakah kamu takut? Yeyuan tertawa keras dan berkata, Lin Changqing, saat itu, ketika kamu datang ke Heavenly Eagle, kamu melihatku sebagai semut dan berkata bahwa aku tidak bisa menandingi Li Air. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat bahwa Anda hanyalah seekor semut di mata saya, dan juga betapa kuatnya manusia Li Air. Mendengar Yeyuan mengatakannya seperti ini, Lin Changqing merasakan puncak kecemburuannya. Dia berpikir bahwa dengan mengandalkan bakatnya, dia akan dapat memindahkan suster magang junior Meng Li suatu hari nanti. Dia juga tahu bahwa selama bertahun-tahun, hati Li Air tidak pernah goyah sebelumnya. Dan sekarang, Yeyuan bahkan tumbuh sampai membuatnya takut. Melihatnya sekarang, kedua orang ini sangat cocok. Dia malah menjadi badut. Tetapi pada titik ini sekarang, jelas bukan saatnya untuk menginginkan wajah lagi. Baiklah, karena itu masalahnya, maka mari kita ubah kontrak di Finesol dan mulai taruhan hidup dan mati sekarang. Lin Changqing berkata dengan seringai dingin. Tapi Yeyuan menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, orang bodoh benar-benar tidak kenal takut. Anda masih terobsesi dengan taruhan. Itu tidak lagi penting. Bukankah ketergantungan Anda telah menyatukan tiga jenis kekuatan hukum? Sekarang, saya akan berdiri di sini, melepaskan serangan terkuat Anda. Saya akan membiarkan Anda melihat semut seperti apa Anda. Lin Changqing tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar itu. Mungkinkah orang ini bodoh? Di Sunset Peak, gelombang tawa juga datang. Dari mana orang ini muncul? Berlari jauh-jauh ke sini dari jauh untuk mencari kematian. Hehehe, kekuatannya lumayan, tapi kepalanya tidak berguna. Di dunia ini, aku belum pernah mendengar bahwa di peringkat yang sama, seseorang berani menahan serangan yang menggabungkan tiga jenis hukum. Setelah seribu tahun berkembang, Lin Changqing tidak lagi menjadi tujuannya. Bakat Lin Changqing dibandingkan dengan Long Yuan sangat berbeda. Long Yuan diinjak-injak oleh Ye Yuan, apalagi Lin Changqing. Membunuh Lin Changqing hanyalah masalah menjentikkan jari. Bahkan jika dia benar-benar membunuh, Kaisar Langit Jatuh Meppel juga tidak akan berani bicara banyak. Tapi tempat ini adalah bodhidharma yang dimiliki Li Air. Lebih jauh lagi, sepertinya Li Air seharusnya menerima banyak manfaat di tempat ini. Meskipun Lin Changqing adalah pengejar Li Air, dia tahu bahwa dia lebih mengagumi Li Air dan bukannya tidak tahu malu seperti Long Hao. Jika dia benar-benar membunuh Lin Changqing, itu tidak akan baik untuk semua orang, dan itu juga akan menyulitkan Li Air. Oleh karena itu, Ye Yuan juga tidak bisa diganggu untuk membunuhnya. Namun, Ye Yuan masih ingin memberitahu Lin Changqing bahwa bukan hanya dia, Ye Yuan, yang layak untuk Li Air. Selanjutnya, di dunia ini, hanya dia yang layak untuk Li Air. Membatalkan perjanjian jiwa surgawi, Lin Changqing masih agak bingung, merasa bingung. Mungkinkah orang ini benar-benar bodoh? Ye Yuan, sudahkah kamu berpikir dengan hati-hati? Jika pedangku ini jatuh, kau akan mati. Lin Changqing berkata dengan suara serius. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, saya hanya membiarkan Anda melihat betapa besar perbedaan antara Anda dan saya. Tatapan Lin Changqing menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, karena kamu bertekad untuk mencari kematian, aku berasumsi bahwa Li Air juga tidak akan menyalahkanku. Pedang bulu sejati bluklut. Satu pedang dilepaskan, tiga jenis kekuatan hukum terjalin bersama, hampir membelah ruang. Cahaya pedang yang sangat cepat dan ganas menebas kehampaan dan langsung menuju Ye Yuan. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Menghadapi pedang yang menakjubkan ini, ekspresinya tidak berubah dan jantungnya tidak berpacu, tanpa sedikitpun niat untuk menghindar. Bang! Kehampaan bergetar, bumi berguncang. Tapi Ye Yuan stabil seperti gunung tai, tidak bergeming sedikitpun. Bab 2180, pukulan berulang. Di Sunset Peak, ekspresi semua orang menjadi sangat menarik. Langkah yang merupakan serangan yang cukup untuk membelah gunung ini sebenarnya tidak meninggalkan jejak di tubuh Ye Yuan. Demikian pula Empyrean Cakrawala kedua, mengapa hal seperti itu terjadi. Hanya setelah beberapa saat semua orang menyadari kebenaran, tangisan seruan menghubungkan. Benar-benar membutakan mata anjingku, Marsial Paman Changcing tidak akan sengaja menjadi mudah, kan? Petik 2 Menghadapi lawan dengan peringkat yang sama, tidak peduli seberapa lemah lawannya, juga tidak mungkin untuk benar-benar tidak terluka dengan berdiri di sana dan membiarkan pihak lain memukul, kan? Marsial Paman Changcing menggabungkan tiga jenis kekuatan hukum. Bahkan Empyrean Cakrawala ketiga juga tidak akan berani menolak serangannya dengan paksa, kan? Petik 2 Lin Changcing adalah sosok surgawi di mata sesama anggota sekte ini, sebuah eksistensi yang tidak dapat mereka capai sama sekali. Tapi hari ini, Lin Changcing habis-habisan dan benar-benar gagal meninggalkan jejak di tubuh lawannya. Dampak semacam ini terlalu serius. Lin Changcing memiliki wajah kosong. Melihat Ye Yuan yang bangga dan tidak bergerak, dia bergumam, itu tidak mungkin. Ini, bagaimana mungkin, Blue Clued True Feather Sword bahkan tidak bisa meninggalkan bekas di tubuhnya. Kata-katanya penuh dengan rasa pahit. Saat ini, dia benar-benar mengalami perbedaan antara dia dan Ye Yuan. Bahkan baru saja, ketika Ye Yuan mencapai cakra wala kedua Empyrean, dia masih belum putus asa seperti sebelumnya. Dia masih merasa bahwa dia dapat bersaing dengannya, dan bahwa dia masih memiliki hak untuk berbicara secara setara. Tetapi pada saat ini, harga dirinya yang terakhir juga hancur berkeping-keping. Ye Yuan sudah kuat sampai membuatnya putus asa. Tiba-tiba, Ye Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berkata dengan dingin, kakak ini, kamu menonton pertunjukan begitu lama. Bukankah seharusnya kamu menunjukkan dirimu sekarang? Ekspresi semua orang berubah dan mau tak mau melihat sekeliling. Benar saja, orang parubaya perlahan berjalan keluar dari kehampaan dan dengan ringan menggenggam tangannya ke arah Ye Yuan saat dia berkata, murid tertua Kaisar Langit Jatuh Maple, Jun Mingxin, memberi hormat kepada Sage Kedua Kuil Imam. Junior apprentice Broter Changqing menyinggung Sage Kedua, Kaisar ini meminta maaf atas namanya. Banyak terima kasih kepada Sage Kedua karena menunjukkan belas kasihan. Petik 2 Ye Yuan mengangguk sedikit dan berkata dengan dingin, dia juga saudara magang senior Li Air. Karena wajah Li Air, aku menyelamatkan nyawanya, itu saja. Jun Mingxin tersenyum sedikit dan berkata, Sage Kedua datang ke Valen Maple, tempat kami yang sederhana merasa terhormat dengan kehadiran Anda. Guru sudah menunggu di puncak utama. Sage Kedua, mari kita bergerak sekarang. Petik 2 Ye Yuan mengangguk dan berkata, Baiklah, pimpin jalannya. Silahkan. Jun Mingxin dan Ye Yuan, satu di depan, satu di belakang, menghilang dari Sunset Peak. Berbisik. Dengan ini, Sunset Peak benar-benar meledak. Apa yang saya lihat, Paman Bela Diri Hebat, pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang agung, benar-benar meminta maaf kepada pemuda itu. Petik 2 Apa yang dikatakan Paman Bela Diri Hebat? Bijak kedua, apa itu? Siapa yang tahu, tapi dia benar-benar eksistensi yang luar biasa. Kalau tidak, dia hanya seseorang di alam Empyrean, mengapa Paman Bela Diri Agung memperlakukannya dengan hormat seperti itu? Petik 2 Semua orang berteriak untuk mendapatkan kabar, semua berspekulasi identitas Ye Yuan. Tapi level mereka terlalu rendah dan sama sekali tidak bisa berhubungan dengan second Sage konsep ini. Lin Changqing berdiri terpaku di tempat. Sampai sekarang, dia masih belum bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Zheng Yufeng naik dan menepuk bahunya, berkata sambil menghela nafas, sebenarnya, sampai sekarang, aku masih tidak mau percaya bahwa dia adalah Sage kedua dari Kuil Imam, sebuah eksistensi yang statusnya berada di urutan kedua setelah leluhur suci tinggi. Imam, bahkan sebelas murid hebat semuanya ada di bawahnya. Petik 2 Seluruh tubuh Lin Changqing bergetar, menggunakan ekspresi tidak percaya untuk melihat ke arah Zheng Yufeng. Dia berkultivasi dengan pahit dalam pengasingan tertutup beberapa tahun ini dan sama sekali tidak tahu tentang urusan dunia luar. Tapi Kuil Imam, Imam Besar Leluhur Suci, serta sosok seperti apa sebelas murid besar Imam Besar Leluhur Suci itu, dia sadar. Ye Yuan benar-benar memerintah di atas sebelas murid besar. Bagaimana ini mungkin? Apakah Ye Yuan ini benar-benar orang yang sama dengan semut yang pernah dilihatnya sebelumnya di kota Kekaisaran? Zheng Yufeng memandang Lin Changqing dengan agak simpatik. Dia tahu betapa hebatnya pukulan kali ini bagi Lin Changqing. Ketika keberadaan yang pernah kamu anggap sebagai semut tiba-tiba berdiri di depanmu. Dan menggunakan tatapan yang melihat ke bawah dari ketinggian untuk melihatmu, dan kamu tidak memiliki kekuatan sedikitpun yang tersisa untuk melawan. Keputus asaan semacam itu benar-benar tidak dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Hanya menggunakan waktu seribu tahun, Ye Yuan tidak hanya menyelesaikan transendensi serba dalam hal kekuatan, tetapi dalam hal status, dia juga menyelesaikan transformasi yang sangat luar biasa. Bahkan tuannya mungkin juga harus menunjukkan rasa hormat kepada Ye Yuan, kan? Lagi pula, sage kedua bukan hanya orang biasa. Status tersebut menandakan bahwa Ye Yuan adalah sosok nomor dua kuil imam, menjadi eksistensi yang tidak dapat dihujat siapapun. Juga, pedang itu sebelumnya, dia bisa tetap tidak terluka sama sekali. Dia kemungkinan memolah tubuh emas transformasi ketujuh yang legendaris. Selanjutnya, tampaknya tidak sesederhana itu, dia sendiri yang mengatakan bahwa dia juga putra terpilih surga klan naga. Zheng Yu Feng tidak tahan untuk menembak jatuh saudara magang junior ini, tetapi beberapa hal, dia harus memberitahu Lin Changqing. Karena masalah Lin Changqing mungkin tidak akan dibiarkan begitu saja. Ye Yuan tidak membunuh Lin Changqing, itu dia yang murah hati. Tapi, bodhidharma mepel jatuh memprovokasi dewa besar seperti itu, mungkinkah dibiarkan begitu saja? Tatapan Lin Changqing menjadi kendur, dia hampir hancur. Seribu tahun kemudian, pukulan yang diberikan oleh transformasi Ye Yuan kepada orang-orang benar-benar bencana. Surga dipilih. Benar-benar menggelikan. Di depan monster seperti itu, siapa yang berani mengaku sebagai pilihan surga? Memang, dia dan Ye Yuan sama sekali bukan orang dari dunia yang sama. Ini, seribu tahun ini, apa yang sebenarnya terjadi? Oh oh benar, di mana junior apprentice sister Meng Li? Kenapa dia tidak muncul? Lin Changqing tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Zheng Yu Feng membuka mulutnya, ingin berbicara, tetapi kemudian dia menelan kata-kata itu kembali. Di dalam ola besar di puncak utama, seorang lelaki tua duduk tegak. Ye Yuan mengikuti Jun Ming Xin dan perlahan masuk. Tuan, Sage kedua telah tiba. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata, saya memberi hormat kepada senior Valen Maple. Tatapan Valen Maple sedikit berkedip, dan dia berkata dengan senyum tipis, Kaisar ini telah lama mendengar bahwa second Sage menyelesaikan permainan catur abadi, Asnot, dan merupakan sosok luar biasa alkimia nomor satu generasi saat ini. Saya tidak menyangka bahwa Anda sebenarnya sangat muda. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior terlalu baik. Valen Maple sedikit terkejut di dalam hatinya, Ye Yuan tidak memiliki kegembiraan atau kesedihan di wajahnya. Seolah-olah dia adalah jurang yang dalam. Sebagai kaisar surgawi, dia sebenarnya tidak bisa melihat melalui pemuda ini. Di tubuh Ye Yuan, tidak ada sedikitpun keangkuhan liar pilihan surga yang tiada taranya, dan juga bukan kecerobohan yang seharusnya dimiliki seorang anak muda. Setiap gerakan dan tindakan tidak merendahkan atau angkuh. Valen Maple tidak bisa menahan nafas secara emosional, Lin Changqing dibandingkan dengan Ye Yuan seperti lumpur ke awan. Huh, Changqing anak ini dibubuhi busuk oleh kaisar ini, sehingga menghina Sage kedua tanpa memperhatikan kesopanan. Kaisar ini, meminta maaf untuknya, Valen Maple berkata sambil tersenyum. Alis Ye Yuan sedikit berkerut. Dia terus merasa ada yang tidak beres. Sejak memasuki Valen Maple Bodhidharma, keributan yang ditimbulkannya tidak terhitung kecil. Bahkan Valen Maple khawatir, jadi tidak ada alasan bagi Li Air untuk tidak tahu. Valen Maple tidak akan menyadari niatnya untuk datang, tetapi dia menggunakan perilaku Lin Changqing untuk membicarakan banyak hal. Sesuatu yang mencurigakan. Maple jatuh senior, aku datang untuk Li Air. Saya kira Anda juga sudah bangun. Aku ingin tahu di mana Li Air berada sekarang. Ye ini ingin bertemu dengannya, kata Ye Yuan. Ini, wajah Valen Maple menunjukkan ekspresi kesulitan. Hati Ye Yuan menegang, dan dia berkata dengan suara serius, ada apa dengan Li Air? Valen Maple tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dan berkata dengan sedikit desahan, Li Air dia. Hilang. Terima kasih telah menonton!